yang menyaksikan di Amerika dan selamat pagi bagi Anda yang menyaksikan di Indonesia selamat bergabung di kelas pemuritan Bethany Miracle Center dengan tema Merancang Masa Depan Anak dengan Akurat bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Dr. Jared Hujanarko selamat pagi Dr. Jared selamat pagi dan juga kita akan didampingi oleh Pastor Lukas Kusuma selamat malam Pastor Lukas selamat malam yang di Amerika selamat pagi Indonesia topik kita pada malam hari ini penting banget karena menyangkut masa depan anak-anak kita orang tua mana sih yang gak mau anaknya sukses, bener gak? data menyatakan bahwa peran aktif orang tua atau active parenting berdampak pada perkembangan anak-anak salah satu benefitnya selain mereka excel di sekolah dan juga memiliki good behavior kebanyakan dari mereka akan menjadi orang-orang dewasa yang sukses karena itu ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi bapak dan ibu orang-orang yang mencintai anak-anaknya untuk stay tune sampai akhir kelas pengajaran karena akan ada sesi tanya-jawab di mana anda bisa mencurahkan semua apapun itu yang anda rasakan any concern mengenai anak-anak anda dan ini adalah kesempatan di mana kita sebagai orang tua dapat membantu merancang masa depan anak kita dengan akurat anda dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan anda melalui tiga sarana bagi anda yang bergabung di zoom anda dapat mengetikan pertanyaan anda di feature chat bagi anda yang menyaksikan secara live di facebook anda dapat mengetikan komen anda di bawah ini dan anda juga dapat mengirimkan pesan ke nomor telepon 267-210-1794 selain kita memperhatikan fisikal dan emosional anak-anak kita kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani mereka karena itu saya mau mengajak anda para orang tua untuk mengajak anak-anak anda bergabung di Bethany Kids Church yang telah diadakan setiap hari minggu jam 8 dan jam 10 pagi tentunya anda harus registrasi dan anda juga orang tua dapat bergabung di ibadah kami pada jam 8 dan jam 10 pagi dengan registrasi di www.bethanymiraclecenter.org dan bagi anda yang masih menyaksikan ibadah secara live anda dapat bergabung dengan ibadah live kami di facebook Bethany Miracle Center ataupun di youtube Bethany Miracle Center jadi bagi anda yang menyaksikan secara live bagi anda yang bergabung dan yang menyaksikan di facebook anda dapat membagikan video ini anda dapat membagikan share link di bawah ini untuk para orang tua di luar sana karena banyak orang tua yang di luar sana yang juga mau merancang masa depan anak-anaknya dengan akurat kembali berbicara tentang parenting parenting itu seperti roller coaster yang up and down tapi saya sungguh percaya kalau kita mau belajar dan kita hidup dengan hikmat dan kebenaran firman Tuhan kita pasti akan melangkah dengan pasti ke depannya karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang merancangkan segala sesuatu yang luar biasa dan baik untuk kita semua mari kita mulai kelas pemuritan kita kita akan membuka kelas pemuritan kita dengan doa saya meminta Bapak Erwin untuk berdoa oke mari kita satukan hati Tuhan kami ucap syukur Tuhan untuk segala kasih setiamu segala penyertaan perlindunganmu kepada kami sampai hari ini Tuhan kami tidak kekurangan memberikan kesehatan yang baik memberikan berkat kepada kami semua Tuhan terima kasih kalau Engkau boleh mempertemukan kami kembali di BMC pemuritan ini kami percaya Tuhan tidak ada yang terjadi secara kebetulan ialah Tuhan apa yang ditabur apa yang diajarkan oleh narasumber Pak Jarod Wijenarko ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati Pak Jarod memberkati Pastor Lukas semua Pastor Lukas Kusuma juga memberkati Ika Tuhan semuanya maupun partisipan semuanya yang hadir maupun di FB Live yang menonton semuanya kami percaya ada anugerah Tuhan yang terbesar yang terbaik Tuhan berikan untuk kami semua Tuhan terima kasih Tuhan kami sambut dan kami buka BMC sumber muritan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya amin mari kita saksikan video ini bersama-sama terima kasih Tuhan Yesus Kristus Waktu Tuhan bukan waktu kita jangan sesali keadaannya untuk semua pada waktu Tuhan tetap setia mengandalkannya terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua pada waktu Tuhan tetap setia mengandalkannya segala yang terima kasih Tuhan segala yang terjadi di hidupku janji Tuhan menghidupi ku selalu ku yakin percaya agak waktunya Tuhan semua kan indah pada waktunya karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Tuhan Yesus sanggup meninggikan atau merendahkan seseorang Tuhan Yesus sanggup mengangkat atau menurunkan seseorang Tuhan Yesus sanggup menjadikan orang kaya atau miskin ketahuilah rahasia untuk mengalami peninggian adalah jika kita selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan mengapa ibarat bola basket ketika dibawa tangan atlet basket ketika dilempar ke lantai justru akan melejit naik ke atas ingatlah jalan tercepat untuk naik ke atas adalah turun ke bawah percayalah selama kita terus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat maka Tuhan Yesus akan meninggikan merendahkan mempromosi serta mengubah nasib kita menjadi baik tepat pada waktunya percayalah akan segera tiba waktu Tuhan kairos Tuhan momentum Tuhan untuk menggenapi segala janjinya bagi Anda dan saya waktu Tuhan akan mengubah air mata menjadi tari tarian waktu Tuhan akan mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan teruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan maka Anda akan naik melejit ke atas tepat pada waktu Tuhan tepat pada waktu Tuhan percayalah segala yang terjadi di hidupku janji Tuhan menghidupiku selalu ku yakin percaya ada waktunya Tuhan semua akan indah pada waktunya semua akan indah pada waktunya segala yang terjadi di hidupku janji Tuhan menghidupiku selalu Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan Semua kan indah pada waktunya Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan Semua kan indah pada waktunya Kami percaya, waktunya Tuhan adalah yang terindah Kami percaya, rancangan Tuhan adalah yang terbaik Di dalam hidup kami Kami mengasihi-Mu Kami mencinta-Mu Kami menyembah-Mu Kami mengasihi-Mu Kami mencinta-Mu Kami bangga padamu Yesus selamanya Mari yang mengasihi Tuhan Katakan Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Engkau lah jaminan hidupku Firmanmu Ya dan amin Janjimu Menopanku Berjalan bersamamu Di setiap musim hidupku Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Menggantikanmu Engkau lah jaminan hidupku Yesus Aku cinta padamu Yesus Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Engkau lah jaminan hidupku Tidak ada yang dapat Menggantikanmu Engkau lah jaminan hidupku Haleluya 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 Yesus lah jaminan Dalam hidup kita Dan percayalah Pada saat kita melewati Masa-masa sulit Seperti hari-hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan Kita sendiri Nah, sudah sekalian Saya percaya bahwa Kalau kita mencintai Tuhan Kita pasti juga cinta Sesama kita Dan percayalah bahwa Orang-orang yang paling kita cintai Pertama Kak Tali Adalah keluarga kita Dan siapapun Sudara yang menyaksikan program ini Baik Sudara yang belum menikah Maupun kita yang sudah menikah Pasti kita adalah bagian Dari sebuah keluarga Terutama bagi kita yang sudah menikah Tuhan memberikan buat kita Mempercayakan anak-anak Dalam kehidupan rumah tangga kita Nah, hari ini kita akan bahas Bersama-sama Merancang masa depan anak Dengan akurat Dan di dalam Masmur 127 Ayat yang ketiga Sampai ayat yang keempat Alkitab berkata bahwa Sesungguhnya Anak-anak lelaki Adalah milik pusaka Daripada Tuhan Dan buah kandungan Adalah suatu upah Seperti anak-anak panah Di tangan pahlawan Demikianlah Anak-anak Pada masa muda Sudara sekalian Ketika Tuhan Mempercayakan Anak Buat setiap kita Baik itu Anak jasmani Maupun anak rohani Maka sebenarnya Kita diberi Tuhan Sebuah kepercayaan Seperti harta pusaka Yang kita tidak boleh abaikan Kita harus jaga dengan baik Tetapi kita harus juga Persiapkan Dikatakan bahwa Ketika anak-anak muda Itu harus menjadi Seperti anak-anak panah Dan kita tahu bahwa Anak panah Itu Sosra Harus dibentuk lebih dulu Sejak dari Kandungan Sejak lahir Sampai kemudian Mulai Menjadi Lebih besar lagi Sosra Maka kita orang tua Harus Bisa membentuk Anak-anak kita Baik membentuk Secara rohani Baik juga membentuk Secara karakter Dan juga Secara pendidikan Dan sebagainya Setelah dibentuk Maka anak panah Perlu dipertajam Tidak boleh tumpul Tapi harus dipertajam Lalu kemudian Anak panah Harus diarahkan Kenapa? Karena Surahku dikatakan Seperti anak-anak panah Di tangan pahlawan Dan siapakah pahlawannya? Saya Dan saudara Dimana kita Orang-orang tua Dipercaya oleh Tuhan Tentang anak-anak kita Maka kita harus Mengarahkan mereka Lalu kemudian Pada waktunya Seperti anak panah Kita harus Melepaskan Anak-anak kita Kepada Sebuah target Atau sasaran Yang Tuhan Kehendaki Dan hadir Bersama kita hari ini Seorang narasumber Yang Betul-betul Berpengalaman Dan juga Mempunyai hati Yang mencintai keluarga Bahkan bukan hanya Seorang pengajar Tentang keluarga Tetapi beliau juga Adalah seorang Yang benar-benar Membuktikan Bagaimana Istri dan anak-anak Daripada Narasumber kita Menjadi orang-orang Yang hebat Perkasa Di bumi Dan di surga Itu sebabnya Sekarang kita Sambut dengan hormat Inilah Doktor Insinyur Jarod Wijanarko Beri tepuk tangan Yang meriah Bagi Tuhan Yesus Selamat pagi Pak Jarod Di Indonesia Selamat pagi Di Indonesia Selamat malam Di Amerika Silahkan Pak Jarod Oke Langsung Saya ambil alih Terima kasih Kesempatan Untuk sekali lagi Melayani Di Petani Philadelphia Miracle Center Dasyat Pusatnya Mujijat Saya sempat Melihat file-file Beberapa tahun lalu Saya lihat Sebenarnya Kita itu Ternyata pernah Webinar tema ini Dua tahun lalu Tapi saya akan Sampaikan hal-hal baru Yang sudah Penasaran sampaikan Nanti Saya Skip lebih cepat Tetap saya sampaikan Karena Diulang lagi Sampai betul-betul Nah Lalu setelah itu Saya perbanyak Untuk Talkshow-nya Sehingga Saya akan berbicara Menjawab Kebutuhan Menjawab pertanyaan Saya akan mengawali Dengan Ayat yang disampaikan Pak Lukas tadi Anak itu Seperti anak panah Di tangan Pahlawan Nah Maka Persiapannya itu Yang lama Kalau Manahnya itu Tinggal Set Melesat Sudah Set Sebenarnya Nanti yang saya mau bahas Itu cuma Setnya itu Mengarahkannya itu Set Cepat banget Tapi yang cepat itu pun Bahasnya lama Tapi Nah Lebih lama lagi Sebenarnya itu Bicara anak panah Cari kayu yang tepat Bahan bakunya Dibalancing Dia harus-harus Imbang Kalau gak imbang Arahnya tepat Gak bisa tepat Mengarahkannya Sudah benar Tapi gak imbang Melenceng Jadi Persiapan Anak panahnya itu Penting sekali Nah Apa itu yang penting Bagi anak panah Dan pahlawannya Sebagai Pendahuluan Kan judulnya ini Mungkin membuat orang Masa sih bisa Merancang Dengan akurat Yang akurat itu Cuma alat ukur Yang dikalibrasi Isi bensin aja Kadang gak akurat Apalagi Sengaja dicurangin Maka harus dikalibrasi Yang pas Kuraya Jamin 100% Adalah ketika Rancangan itu Adalah sesuai Rencana Tuhan Cuma Masalahnya disini Bagaimana Mengerti Ini sesuai Rencana Tuhan Maka Saya Sampaikan sebagai Pendahuluan Yang paling penting Adalah Orang tuanya Lahir baru Anaknya lahir baru Sehingga Orang tua bisa Membimbing anak Mengenal Suara Tuhan Orang tuanya pun Betul-betul Bukan suara kakek Bukan suara diri sendiri Anaknya bukan Kata teman Diajak teman Jadi youtuber Jadi animator Tapi mendengar Suara Tuhan Bagaimana bisa Dengar suara Tuhan Lahir baru Rohnya Dimetraikan Roh Kudus Ephesos 1 13 Barang siapa Menerima injil Keselamatan Dimetraikan Dengan roh kudus Roh kudus itu Dimana metrenya Roma berkata Roh itu bersaksi Bersama roh kita Roh kita Roh hati nurani Berarti hati nurani kita Bisa mendengar Suara Tuhan Yang ilahi Kalau orang lahir baru Sehingga Kita betul-betul Bisa dituntun Sama Tuhan Nah itu Pasti akurat Tetapi kan juga Kepekaan Seseorang itu Tentu berbeda-beda Sesuai dengan Tingkat kerohanian Atau kadang Tingkat kerohaniannya Tinggi banget Tapi sedang Tidak bergumul Sedang bergumulnya Makan apa Makan apa Kuliner apa Kuliner apa Kepekaannya Ilang Penuruh kudus Sedang ketakutan Takut covid Misalnya Bangsa Kisah Rasul Waktu itu Bukan takut covid Takut lagi Dianiaya Lalu Mereka berkumpul Kisah Rasul Mengatakan Maka penuhlah Mereka Dengan roh kudus Sebelumnya Sudah penuh Baptis roh kudus Cuma sekali Lahir baru Cuma sekali Tapi tingkat Kepenuhan Ternyata bisa berkurang Buktinya Para Rasul Ketika dianiaya Diancam Mereka berkumpul Kembali Berdoa Lalu mereka Penuh Dengan roh kudus Jadi tingkat Kepenuhan Bisa berkurang Karena ketakutan Karena itu gak boleh takut Saya ini Muka saya kan Gak ada takutnya Bukan berarti Saya mengabekan Saya tidak mengabekan Anak saya Covid Positif Tujuh hari yang lalu Indonesia rumah sakit Penuh Jadi rumah sakit Menawarkan Jasa Layanan Inap rumah Sama dokter Viasum Dengan susternya Viasum Susternya Mau berkunjung ke rumah Ada tambah biaya lagi Tapi penawaran jasa ini Menurut saya Bukan kreativitas Memberikan jasa Itu berarti Kamarnya Sudah gak ada lagi Nah Maka saya terpaksa Merawat Anak di rumah Dan untung Punya teman Dokter Yang memimping saya Dan puji Tuhan juga Dua setengah bulan yang lalu Saya sama istri Sudah di vaksin Jadi Anak saya Emang belum Waktu itu Kelewatan Jadi Anak saya Gak mau Karena lagi Mulai kerja Nanti gak enak Gimana Kalau saya sakit Dan sebagainya Akhirnya Enggak Dan memang Waktu itu yang ditawarkan Adalah rohaniawan Dan pendeta Jadi ternyata Begitu pas saya Di tempat vaksin Dokternya bilang Harusnya anehnya Di bawah sekalian Ya saya pikir Hanya untuk pendetanya Sekarang keluarganya Nah Singkat cerita Kita tangani Dan saya pun Sebagai perawatnya Dokter berikan resep Antibiotiknya Dan antimualnya Vitamin mineralnya Sudah kayak pasien aja Artinya Saya sebenarnya Mungkin Bisa saja takut Tapi saya gak mau takut Saya hati-hati Karena ketakutan Menurunkan tingkat Kepenuhan roh hudus Ya kalau dokter bilang Menurunkan sistem imun Nah Sekarang kita bicara tadi Ya Yang akurat Itu suara Tuhan Tapi kan Hidup ini Bisa takut Bisa khawatir Kepekaan Dengar suara Tuhan Itu bisa berkurang Atau bahkan malah Gak pernah Maka Saya kali ini Tidak menjelaskan ini Tapi ini saya pakai Sebagai pendahuluan Bahwa ini Sebenarnya yang paling penting Yang paling akurat Itu ini Nah Tapi selain Selain suara Tuhan Ini tentu ada Cara-cara ilmiah Yang bisa membantu Nah Saya akan mulai Sampaikan materinya Secara cepat Beberapa hal Yang pernah saya sampaikan Tapi yang belum Nanti saya pelan-pelan Tadi sempat Di pendahuluan Pak Lokas Kusuma Singgung anak saya Memang anak-anak kami Adalah anak-anak Yang bahagia Dan mereka Bekerja Sesuai dengan Keunikannya Nomor satu Dengan Personality-nya NFFJ Yang adalah Seorang Inspiring leader Menjadi seorang Coach Dan sekarang Sudah menjadi Direktur Untuk Trend Watching Kawasan Asia Jadi dia yang memimpin Kantor di Singapura Nomor dua Secara karir Memang Jenis pekerjaannya Tidak berjenjang Tapi dia menjadi Anggota tim Leadbank Lembaga research Dari Jerman Namanya Scavler Yang ada di Singapura Dan temannya Profesor semuanya Hanya 8 orang Kalau nggak salah Berkantor Di NTU Singapura Tapi itu Lokasinya Di NTU Tapi perusahaannya Yang menyewa NTU Adalah Scavler Yang nomor tiga Ini saya salah tulis Dia I Depannya I Secara personality Yang nomor dua Tadi adalah INTP Sehingga secara Personal itu Disarankan menjadi Inventor Dan kerjaannya Memang seorang R&D Jadi tepat sekali Nomor tiga Dia INFP Seorang artis Dan dia sekarang Sudah menjadi Art director Di usia baru 25 tahun Kerja setahun Lompat tingkat Dua kali Gajinya Lompat dua kali Menjadi art director Di sebuah perusahaan iklan Mereka adalah Anak-anak yang bahagia Soal gaji Nomor satu Nomor dua Tapi bahagia itu Penting Kenapa? Karena milenial ini Kayaknya obsesinya Lebih kebahagia Kalau mereka kerja Kerja Nabung 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 Jalan-jalan Kayak Gak mikin beli rumah Kerja Kerja Nabung Nabung Traktur teman Di kafe Dan minum kopinya Itu Ya kafe Kafe yang mahal Mana ada Mereka kayak Pak Jarot Minum kopi Itu buruk Karena bagi milenial itu Happy itu penting Bukan mereka head down Tapi memang Mereka menikmati hidup Jadi istilahnya itu menikmati hidup Bukan soal gaya Atau pamer Jadi mungkin kita menuduh begitu Tapi sekali lagi Mindsetnya berbeda Mereka obsesi happy itu penting banget Hidup ini mau bahagia Tentu ya harus kita tambahkan sih Mau masuk surga Mau selamat Tapi Kalau Generasi sebelumnya itu kan banyak obsesinya Mau kaya Mau sukses Terkenal Mau hebat Mau mulia Tapi yang paling utama Bagi milenial itu bahagia Nah bicara bahagia Maka pekerjaan yang pas itu penting banget Jadi insinyur sukses Stres Dokter sukses Stres Lu bisa loh Orang sukses Stres itu bisa Sukses lalu Stroke mati Jadi kadang-kadang gak bahagia Jadi bahagia itu penting sekali Walaupun yang lebih penting Tentu adalah Masuk surga keselamatan Tadi kita kan temanya adalah Mendidik anak Dengan akurat Nah Maka Yang penting untuk Membuat anak itu Rancangannya akurat Maka harus sesuai Rancangan Tuhan Kembali kepada pendahuluan Yang tadi saya sebutkan Rancangan Tuhan Nah Tapi masalahnya Gimana bisa mengerti Rancangan Tuhan Yang bukan suara Tuhan Nanti kalau suara Tuhan Pak Lukas biar Sambung lagi Atau panggil dari Indonesia Yang suka Dengar suara Tuhan Nah Saya akan bagian saya aja Mendengar suara Tuhan Yang seperti apa Saya akan Sampaikan Ini soal keunikan anak Saya lewatin saja Saya pernah sampaikan Soal keunikan anak Ya Nah Nah Sebentar Soal keunikan Keunikan anak Nah saya pakai ilustrasi Aja ke luar Sebelahnya ada Ya Namanya lagi COVID Ya sebelahnya adanya masker Ini masker ini Ternyata ada macam-macam Ya Ada yang cuma Satu Dua lapis Ya Buat orang sehat Sekeluarga sehat Tapi pergi ke mal gitu ya Malnya juga gak tahu Siapa sakit Siapa enggak Ya Pakai dua lapis Cukup lah Harganya lebih murah Wih Orang sehat Mau ke rumah sakit Rumah sakitnya bukan rumah sakit COVID Tapi kan Sekarang ini Kalau di Indonesia Semua rumah sakit 20% untuk COVID Ya Nah Akhirnya Mau ke rumah sakit Pas-pas deh Jangan-jangan ada orang COVID Di sini Pakai yang tiga lapis Bahkan ada tuh di Instagram Barusan dipost Pakai yang tiga lapis Enam biji dipakai Pakai masker Sampai enam lapis Virusnya pas udah sebelah Lewat Atau dari mata Jadi bukan cuma hidung Mata juga Artinya apa Ini Ini ternyata Masker itu Kainnya gak sembarang kain Yang bener-bener Untuk medical Kainnya tertentu Yang udara kecil Masih bisa lewat Tapi Jadi gak sesek nafas Ditutup Tambah sesek Enggak Tapi ini enggak Wah Yang tahan lembab air Wah Dan seterusnya Spek Spek Jadi dipilih bahan tertentu Lalu dibuat dengan spesifikasi tertentu Untuk tujuannya berbeda Nah Berbicara panggilan Itu kan tujuan Anak kita tuh Diciptakan tujuannya Buat apa ya Ensinyur Dokter Pendeta Pembicara Atau notaris Pembicara jangan gak bisa ngomong Untuk main saham Nah Maka Tuhan Merancang Tadi Oke kalau gitu Boleh juga diulangin lagi Sebentar ya Saya ulangin Filenya Sebentar Saya Mundur ke belakang Kan dulu Filenya Nah Maka Tuhan itu Membuat manusia itu Dengan Mendesain Dibuatlah manusia Dengan bahan-bahan tertentu Sehingga hasilnya Setiap manusia Berbeda-beda Enggak ada Orang kembar aja Beda Kenapa? Karena seperti ditenun Wah cari benang ini Warna ini Sama-sama baju Warnanya Motifnya beda-beda Kenapa? Karena Seperti bahan yang dipilih Bahan-bahannya tertentu Disebut Menen Unik Nah Keunikan yang Tuhan ciptakan itu Tujuannya Dasyat dan ajaib Luar biasa Tujuannya luar biasa Diciptakan secara unik Keunikan itulah Yang orang tua harus Mengerti dengan benar Seperti kisah pada zaman Raja Salomo Memang ini bukan Bukan soal keunikan anak Tapi sebenarnya disini Ada esensi mengenai orang tua Yang tahu betul anaknya Itu anak saya Itu bukan Artinya orang tahu Orang tua mengerti dengan benar anaknya Nah Zaman sekarang Mengerti dengan benar anaknya itu Aspek-aspek yang berbeda Tetapi Tetapi esensinya Bahwa Mengarahkan anak secara tepat Akurat Adalah tergantung Seberapa akurat Kita Menentikan anak Karena Keunikan Itu berhubungan dengan tujuan Ketika orang bikin masker Dengan tujuan tertentu Maka Dibikinnya bahan tertentu Spesifikasi tertentu Karena tujuan tertentu Atau yang lebih gampang lagi adalah HP HP saya baru Iya Buatan Cina Kenapa Buatan Cina Pak Saya lihat speknya Bukan mereknya Spek Saya butuh yang kameranya 3 Kalau Iphone yang terbaru Wih 26 juta Ternyata Buatan Cina ada Yang kameranya 3 Ada gimbalnya Buat jalan-jalan Videonya stabil Saya mau Yang kameranya Resolusinya tinggi Sehingga Dengan HP ini Saya syuting Masuk MNC Live Masuk TV Ternyata Saya lihat speknya Ini cukup Ini cukup Bahkan Autofocus Tajam sekali Jerawat saja kelihatan Saya syuting pakai ini Setor ke televisi Pak Yang ini Kayaknya kameranya lebih Kameranya lebih Pinter nih Pak Yang dulu-dulu tuh ada yang Fokusnya nggak pas Yang ini pas Saya bilang Kameranya HP Ramang saya Selfie video Saya syuting sendiri Pakai tripod Yang namanya HP Nggak pakai Jangan atur-atur fokus Diatur sendiri Tajam Nah ini ada spek kameranya Ya kan Dan harganya sepertiganya Iphone Ya kan ini kan Vivo Tapi kalau yang speknya Di bawah ini Sama-sama X Pro Ya Separohnya cuma Ya Cuma 4 juta Ini 8 Kenapa Ada gimbalnya Ada Malam hari juga terang Itu spek Speknya Berhubungan dengan tujuan Diciptakan untuk video Yang kalau jalan dia nggak goyang Kalau gelap Cukup Maka sensibilitas kameranya Disesuaikan dengan tujuan Oke Jelas ya Tuhan itu menciptakan dengan tujuan Yang ini Ensignor Ensignornya teknik Tekniknya sipil Bahkan sampai sedetail itu Maka sama-sama orang yang kuat logikanya Nanti ada bedanya Seberapa akurat kita mengerti spek anak kita Maka seakurat itulah nanti kita akan Ini amat cepat Mengarahkan anak itu Dokter Insignor Kan cepat banget Ngambil jurusan itu Yang lama itu mengamati speknya Tapi pelan-pelan Nggak perlu buru-buru Kan anak akan milih jurusan Katakanlah umur 20 tahun Kalau bapak ibu anaknya lahir hari ini Punya waktu 20 tahun Waduh pak Anak saya 19 tahun 6 bulan Ya tinggal 4 bulan Yaduh pak Jaro Anak saya udah salah jurusan Oke nanti ditanyakan waktu talk show Gimana mengatasi salah jurusan Saya akan kasih tips yang mantap Nggak ada yang kebetulan dengan salah jurusan itu Nah Tapi saya lanjutkan dulu Nah berbicara spek anak Inilah yang kita mulai pelan-pelan di sini Yang saya cepat adalah yang personality Bahwa manusia itu ada sanguin, pegmatik, melankolik, polerik Udah pada pinter semuanya Sering seminar Ada lagi yang menggunakan MBTI Nanti kalau mau linknya untuk tes Apa namanya Temeramen dasar Ya saya bisa kasih Kalau Amerika mah pintar-pintar bisa cari sendiri Atau dengan MBTI Ada 16 macam manusia Yang pasti Manusia itu seperti puzzle Nah Semakin akurat Saya ulangi lagi kalimat-kalimat yang penting ini berkali-kali Semakin akurat kita mengerti spek anak Semakin akuratlah ketepatannya Nah Untuk bisa akurat Satu ilmu nggak bisa lah Sekali lagi yang paling akurat Tuhan Tapi kalau mau dengan ilmu Maka kita harus mengkombinasikan beberapa ilmu Di ISC Temeramen dasar Foto karakter Itu sebenarnya satu ilmu Salah satu saja Personality bisa MBTI Bisa ennegram Salah satu saja Sidik jari Beda ilmu lagi Ya nggak bisa salah satu Emang ya sidik jari Kolongan darah nggak usah Di Amerika nggak berkembang Di Indonesia nggak berkembang Kalau di Jepang boleh DNA nggak usah Karena mahal Jadi sebenarnya dengan tiga ilmu saja Yaitu DISC Atau temeramen dasar Atau foto karakter Digabung dengan personality Digabung dengan sidik jari Maka nanti irisannya Itu yang menurut saya paling akurat Irisan itu gimana sih? Pak saya menurut Temeramen dasar Kok saya diarahkannya Dokter Notaris Main saham Terus Kerjaan yang seberhubungan dengan grafis dan data Saya pakai ennegram Kok saya Notaris Hukum Ini 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 Saya pakai MBTI Notaris Apa Apa Nah itu dia notaris Disebut oleh tiga ilmu Itu namanya irisan Nah yang irisan pun Nanti bisa dua tiga Bidang Tapi sudah mengerucutkan Dari ribuan bidang pekerjaan di muka bumi ini Bahkan irisannya masih bisa Empat macam Nah Selanjutkan dulu Semakin banyak ilmu yang digunakan Maka akan semakin akurat Tapi satu persatu saja Nah Sekarang itu yang sudah saya bahas dulu Sebagian Nanti saya akan masuk lagi beberapa keunikan yang lain Berbicara sudah ketemu keunikannya Tadi kan kita harus memotivasi Mengarahkan itu memotivasi Jadi anak panah ini keunikannya udah bener nih Ya Keunikannya udah bener nih Sekarang mau diarahkan Nah Diarahkan dalam arti Curusannya apa Itu cepat Tapi anak panah itu bisa melezat Itu kan didorong Ya Tenang Nah mendorong itu motivasi Nah ini yang juga Kekuatannya beda-beda Arahnya bener nih Oh Musuh di sana Ini pahlawan pegang anak panah Musuhnya ada di 500 meter Lalu panahnya Tiga meter Kagak nyampe Nah kekuatannya Nah kekuatan itu motivasi Nah berbicara motivasi Ini juga sekilas aja ya Saya sampaikan sekilas-sekilas Karena ini hanya untuk menaruh puzzle itu Dalam Holistic parenting Salah satunya adalah mencintai Cinta itu daya dorong yang luar biasa Tapi cinta itu harus unik lagi Anak kita tuh bahasa cintanya apa ya Kita nggak tema bahasa cinta Tapi saya sebut aja bahwa Kita harus mencintai dengan bahasa cinta anak kita Jadi saya akan sebut aja Atau saya kasih contoh begini aja Bahasa cinta itu kan ada Kata pujian Memberi Pengabdian Kebersamaan yang berkualitas Sentuhan biologis Lima macam Ya Saya kasih cerita Lalu saya lompat berikutnya lagi Nah Jangan sampai orang tua merasa mencintai Tapi anak nggak merasa mencintai Dicintai Contoh Bapaknya bahasa cintanya memberi Dan dia akan dorong anaknya Untuk belajar orang sukses Dengan mencintai anaknya Memberi Pendidikan terbaik Memberi Sinyal yang terkuat Ada jaringan baru Ia nirkabel Satelitnya rendah Di atas pembuatan bumi Pencangnya minta ampun Dia berikan internet terbaik Dia berikan kisi yang terbaik Sekolah yang terbaik Lingkuan terbaik Komunitas yang terbaik Dia berikan itu semuanya Karena dia mencintai anaknya Anaknya bahasa cintanya Kebersamaan yang berkualitas Dia curhat sama temannya Yang bapaknya Cuma punya toko kelontong Mobil nggak ada Mana-mana naik sepeda motor Dan dia bilang sama temannya itu Aku iri loh sama kamu Papamu tuh sayang banget Sama kamu ya Kamu diajak jalan-jalan Jogging bareng Sepedaan Kamu kalau Sabtu mancing ya Aduh aku iri loh Aku nggak punya ayah yang mencintai aku Bapaknya mencintai dengan memberi Anaknya nggak merasa nggak dicintai Karena bahasa cintanya Kebersamaan yang berkualitas Ya curhat sama temannya Kalau nggak dicintai bapaknya Ya ini menyipang lagi tema ya Jangan sampai loh ya Istri curhat sama lelaki sebelah Kalau suaminya nggak cinta Suaminya cinta setengah mati Dengan bahasa cintanya Istri nggak merasa dicantai Sia nggak cintai Kon selet deh gitu Nah makanya harus tepat Oke saya lewatin ya Soal bahasa cinta singkat aja Karena ini sebagai untuk Dapatkan whole picture-nya Memotivasi dengan bahasa cinta yang tepat Nah Sudah dimotivasi Pak Tapi panas-panas Tai ayam Saya belum pernah pegang sih Tai ayam itu panas apa nggak Setahu saya nggak Pak Sudah dimotivasi Pak Semangat belajar Pak Sebentar Ya terus berhenti lagi Nah makanya kita perlu lagi lebih detail Ini mungkin dulu nggak sempet di bahas ya Kita juga dalam Apalagi pandemi ya Pandemi ini kan Orang tua punya kerjaan baru Nggak tahu di Amerika sudah apa nggak Indonesia ini baru mau Ya Indonesia dulu kan COVID-nya 18.000-15.000 Turun 10.000 Turun 7.000 Turun 5.000 Turun 2.000 Perhari Se-Indonesia yang luasnya Hampir kayak Amerika 100 kali lipat daripada Singapura 250 juta 100 kali lipat dari Singapura Jadi kalau 2.000-3.000 sehari Itu sama dengan Singapura 20 sehari Nah Indonesia pernah mencapai hal itu Kemarin 21.000 lagi Nah Kita sampai mikir nih Kapan nih sekolah boleh lagi ya Karena kalau nggak boleh sekolah Kami playgroup TK bisa tutup Kuliah tetap kuliah Nah kalau playgroup Bermain Bermain Lalu belajar di rumah Bermain di rumah Maksudnya bermain di rumah Bayar Aduh kehabisan murid Bapak Ibu 66 cabang Nah Bayang lagi ke Sekarang sekolah di rumah Akhirnya orang tua kan harus bekerja Yang tidak dipersiapkan Ngapain Ngajari anak belajar Kan dia siapkan duit buat anak sekolah Belajar di sekolah Akhirnya sekarang belajar di rumah Nah maka perlu lagi Dalam hal ini nih Di dalam mengarahkan anak ini Ini juga sekilas aja Supaya orang tua harus mengerti Walaupun dengan cepat Tapi paling nggak ngerti bahasanya Nanti yang mau didalami mana Nah itulah yang ditanyakan Orang tua harus tahu Anaknya gaya belajarnya apa Visual Auditori Apa kinesthetik Visual pun ada visual gambar Ada visual tulisan Auditori itu telinga Ada kinesthetik Bodili Harus banyak bergerak Ada kinesthetik Taktil Tangan Jadi kalau belajar Tangannya goyang-goyang Pegang belpen Dikoyang-goyangin Nah oke Sebentar saya cerita Soal gaya belajar Untung saya belajar Begini-begini Tahun-tahun Dua ribuan Sudah 21 tahun yang lalu Makanya jangan heran Kalau pak anak hebat Hebat banget pak Dapet beasiswa ya pak Waduh sekolah gratis pak 8 tahun pak Sekolah dibayari Asrama dibayari Tiap bulan dikasih Uangsaku 1200 Sekolah Pekerjaannya hebat-hebat Lah saya belajar begini 21 tahun yang lalu Waktu anak saya masuk SD Saya udah tahu Anak saya gaya belajarnya mana Nomor satu Visual mata Maka dia belajarnya Baca Belajar ya di kamar ya Iya pak Di kamar dia belajar Anak seperti ini Ibu jangan sok baik Punya anak seperti ini Lalu bapak ibu ikut Semirah Perlunya pendampingan 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 Lalu bapak ibu bilang begini Sama anak Yuk nak belajar di kamar Mama pendampingi Nah nama keluar Menggaguh saya Ibu pengen mencintai Diusir Apakah sakit hati Makanya harus tahu Sakit hati Karena gak tahu Kayak belajar anak Visual Sukanya baca di kamar sendirian Anak saya nomor tiga Lain lagi ceritanya Nomor tiga ini auditory Waduh Punya anak seperti ini Mak aku mau ke rumah teman Gimana ke rumah teman Besok ulangan tiga Itulah makanya Aku mau belajar di rumah teman Gak boleh di rumah Waduh Di rumah stres Nilainya pasti jelek Anak auditory Perlu belajar ke lompok Kalau gak boleh ke rumah teman Teman aja diundang ke rumah Supaya kita lihat Belajar apa enggak Gitu kan Teman-teman kita panggil ke rumah Sediain makanan Biar mau dateng Dateng lah dia Ngobrol di kamar Bener kan gak belajar Ngobrol Dimarahi lagi Dimarahi stres Nilainya jelek Itu anak auditory Itu memang belajar Sambil ngobrol Ngobrol yang gak ada hubungan Sama pelajaran empat kalimat Yang berhubungan satu kalimat Tapi yang satu kalimat ini Masuk dan ingat Nilainya bagus Jadi itu anak Itu yang belajar Pakai telinganya Gak pakai matanya Matanya jelek Telinganya bagus Nah kalau gak boleh pergi Gimana Harus diberi kesempatan Berteriak-teriak Contoh Anak sana nomor tiga Lagi belajar agama Menghafalkan 12 murid Yesus Waktu dia masih SD ya Udah lama tahun Murid Tuhan Yesus Ada 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 Yohanes Markus Terus 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 Dia teriak-teriak Itulah orang auditory Kalau belajar Telinganya harus masuk Karena keotaknya tuh Gak lewat mata Lewat telinga Bisa dibayangin Bapak Ibu Kakaknya itu Tipe visual Kalau belajar harus sepi Adiknya tipe auditory Kalau belajar teriak-teriak Udah Dede Jangan teriak-teriak Aku kalau gak teriak Gak bisa belajar Oke oke Bapaknya mengerti ilmu ini Maka memberikan solusi Mia Belajar di kamar kamu Jangan di ruang keluarga Levin Jangan duluan keluarga Masih kedengeran sama kakak Masuk kamar papa Memangnya papa gak kegagu Kan kita satu spesies Kita satu spesies Kalau nomor dua Kineestetik Kineestetik itu Kalau belajar Mesti bergerak Ibu jangan marah Kalau anaknya Tipe kineestetik Kalau yang marah Biar gurunya aja Di sekolah Di sekolah itu Semuanya belajar Harus dengan gaya yang sama Itu terapi Mereka gak mau Harus belajar Dengan gaya yang lain Makanya banyak anak sekolah Akademiknya jelek Karena gaya belajarnya Gak maksimal Di sekolah Nah waktu di rumah Biarkan dia belajar Dengan gaya bahasa Gaya belajarnya sendiri Bukan gaya bahasa cinta Gaya belajar Misalnya di rumah Anaknya belajar begini Tampil belajar nih Belpennya di goyang-goyang Karena kineestetik Taktikal Ya kan Tangannya di goyang-goyang Ibu lihat Eh Itu kenapa tangan di goyang-goyang Mama ngeliatnya pusing Tau gak Kalau lihat anak begini-begini Ibu terganggu Jangan anak suruh diem Ibu yang matanya noleh Lihat yang lain Ganti posisi Jangan dilihat itu anak Daripada Anak disuruh diem Otaknya beku Jadi ada yang tangannya goyang Ada yang kakinya goyang Ada yang begini Belajar 10 menit Pergi ke toilet Ben Anaknya namanya Ben Nama 2 Ngapain Ben ke toilet Kencing Kok lama banget Gak keluar-keluar sih Kencingnya Karena dia gak butuh kencing Dia butuh bergerak Belajar lagi 10 menit Pergi lagi ke kolkas Bukain kolkas Tampil tengok-tengok gitu Lama amat Ben Dia ini mau ngambil apa ya Kalau belum tahu Mau ngambil apa Kenapa pakai kolkas Dia butuh bergerak Jadi anak seperti itu Maka harus banyak bergerak Caranya gimana dong Ya ajak aja dia bergerak Ajak olahraga lebih banyak Daripada anak yang lain Itu keunikan anak Dari cara belajar Temeramen dasar Tadi sudah dibahas Lewatin lagi Nah sidik jari Saya yakin di Amerika juga ada Walaupun ini pro dan kontra Ada yang bilang ini Klenik, dukun Yang pasti Anda kemana tesnya Anda tes sidik jari Orangnya sebelum menganalisa Bakar benyan Ya tinggalkan tempat itu Gak ada benyanya Tapi hasilnya Outputnya Anak bapak nanti ini Umur 17 tahun Putus cinta dua kali Tinggalkan tempat itu Itu dosa Kenapa? Meramalkan kejadian Kalau yang ilmiah Lembaga apa saja Hasilnya sama Karena yang menganalisa Komputer Bukan manusia Secara singkat saja Dari sidik jari ini Apa yang bisa ketahuan Contoh Ini saya Saya ini Tes lagi Agustus tahun lalu Ini hasil tes diri saya Ada 10 jenis Kecerdasan Saya Semuanya di atas Sekala delapan Memang manusia itu Biasanya antara Delapan sampai Dua belas Yang di bawah delapan Itu berarti jelek Jangan ambil bidang itu Jurusan itu Yang antara 10 sampai dua belas Itu berarti bagus Kalau ada yang di atas Dua belas Itu berarti bagus banget Pilih pekerjaan Yang berhubungan Dengan kecerdasan Yang di atas Dua belas Anaknya bermasalah Mungkin kayak saya Anda bisa lihat Saya punya Empat skala Empat kecerdasan Yang di atas Dua belas Dua kecerdasan Yang di atas Empat belas Satu kecerdasan Yang di atas Enam belas Jadi waktu saya Dites hasilnya Seperti ini Yang ngetes Bilang begini Pak Jujur ya Pak Jarot Waktu kecil Ibunya Bapak Pernah stroke Gara-gara Bapak Enggak Kenapa Bapak ini Cerdasnya Empat macam Di atas Sekala dua belas Di atas Sekala empat belas Bahkan satu Sekala enam belas Pasti Bapak Buandel Buandung Susah diatur Maunya sendiri Kok kayak Ahli Nujum Kok tahu sih Itu cerdasnya Begitu Orang sekarang Ngelihat saya Hipat Multitalent Melukis Membicara Nulis buku Dagang Animator Bahkan ada yang Belum tahu Saya sutradara Film sudah 150 episode Lebih Film anak-anak Sudah tayang Di televisi Sudah tahun yang lalu Sudah belas Tahun yang lalu Saya jarang cerita Jadi Itu karena Saya punya Kesudasan kreatif Yang tadi Hampir Sekala Itu yang Sekala empat belas Yang enam belas Itu ini Ngobrol Begini Makanya Bisa lihat Ngomong Takut-takut Saya pernah Shooting di Amerika Philadelphia Sama ke New York Waktu itu Pak Kembala di New York Waktu Ngambingin saya Shooting itu Dia bingung Saya Di New York Kan ada beberapa lokasi Katakanlah Lima lokasi Di lokasi yang pertama ini Saya bicara episode Satu Dua Tiga Dan empat Masing-masing Satu menit Lalu pindah lokasi Dua Nyambung Pembicaraan Empat episode Tadi Tapi lokasi yang kedua Jadi episode yang kedua Menit kedua Episode tiga Menit kedua Pindah lokasi yang ketiga Ngomong lagi Empat episode Sehingga nanti Kalau diedit Satu episode Ngomongnya di empat lokasi Jadi di satu lokasi Langsung ngomong Empat episode Empat tema Pindah lokasi Nyambung lagi Itu Yang dampingin saya Itu Itu bilang begini Pak Bapak gak pakai cadetan Enggak Terus tadi ngomong Dari satu tempat Kok kalimatnya nyambung Bapak gak tulis Tadi berapa detik Enggak Terus Tidak di cadet Tidak ditulis Gak ada konsepnya Digabung bisa lima menit Empat episode Tema sekaligus Pindah-pindah lokasi Kalau Pindah lokasi itu kan Antar lokasi Ngobrol Makan Itu Ingat yang tadi Kalimatnya nyambungnya Gimana Ya ingatlah Itulah kalau orang punya Kecerdasan Di atas skala 16 Orang ngeliatnya sekarang Tapi dulu Waktu anak-anak Makanya kalau Bapak Ibu Punya anak-anak sekarang Buandel Nakal Kurang ajar Langsung aja Otak aja diganti Pinter Dasyat Ajaib Makin buandel itu anak Makin pinter itu anak Bukan membela diri Tapi itulah kesaksian Masalahnya Bapak Ibu Gak ngerti keunikan anak Gak ngerti spesifikasinya Begitu mengerti nanti Oh ini calon orang dasyat Dari Asesmen Maka juga bisa dilihat Nanti apakah Anaknya itu cocok Jadi YouTuber Kalau enggak Karena dia sosial medianya Bagus Nah saya ini Sosial media C Walaupun saya punya Akun YouTube 27 ribu followernya Tapi yang gak banyak Sebulan paling Nama 1 juta rupiah Itu pun nanti Saya mau kasih persembahkan Buat KIB Karena nama channelnya KIB Sosial media saya Kecardasannya C plus Saya punya Facebook Followernya 50 ribu Tapi saya bukan pandai disitu Karena tekun aja disitu Nah saya pandainya adalah Tracking history Berarti memori saya bagus Digital literacy Makanya kalau saya Baca sesuatu Saya ingat Ya Kayak catatan satannya Tapi saya problem solving Belipas Maka di waktu di Astra Saya digunakan Yang kecerdasan ini justru Ya Untuk menyelesaikan masalah Ya Nah Maka kita harus Mengerti Yang namanya Keunikan anak Oke Sebentar Macam tadi Mulai dari Juga termasuk Sebenarnya Gaya belajar Ini gaya belajar tadi Bisa dirinci Sampai ke Ini dasarnya tiga tadi Cuma ada yang Auditory linguistik Ada auditory Musical Ada kinesthetic body Ada kinesthetic tactile Visual pun Ada visual text Visual picture Jadi ada enam macam Itu dengan hasil assessment Bisa sampai ke Skala Persennya Nah ini saya Ini hasil tes saya Makin banyak sekali lagi Ilmu yang digunakan Untuk Menganalisa Spesifikasi Keunikan Anak panah Maka makin akurat Datanya Makin akurat Rencananya Nah mungkin Satu poin lagi Mengenai Keunikan Setelah itu Kita masuk Di tanya jawab Saya akan Sampaikan lagi Sebenarnya ada dua Tapi yang terakhir Nanti saya sekilas aja Karena dulu pernah Tahun Dua tahun lalu Nah Kembali lagi Berbicara Mengenai Memotivasi Anak Sebagai daya Dorong Anak panah Jadi Anak panah itu Perlu didorong Perlu dimotivasi Ibu Pengen nyuruh Anak belajar Matematika Anaknya tiga Tiga-tiganya Pas satu SD Lima SD Satu SMP Semuanya belajar Matematika Nyuruh anak Belajar Matematika Itu kalimatnya gimana Yuk nak Belajar Matematika Gak mau diajak Oke diajak makan Lalu diskusi Ngobrol Lari hati ke hati Belajarlah nak ya Biar kamu pinter Itu anak pertama Kedua Ya sama Pak Jarod Jangan sama Jangan sama Kalimatnya berbeda Kenapa berbeda Nah ini dia Ini mungkin ilmu Ini dua tahun lalu Mungkin belum ya Memotivasi anak Tujuannya supaya Anak melakukan Yang kita inginkan Termasuk memotivasi Suami Ini ilmu bisa digunakan Juga untuk memotivasi Calon kongsi Calon supplier Calon buyer Supaya dia beli Sama kita Ilmu ini bisa dipakai Untuk apa saja Maka ini sebenarnya Ilmu untuk coach Untuk memotivasi orang Supaya manager Jadi direktur Supaya sales Omsetnya lima kali lipat Tapi kan banyak orang itu Buandel apalagi tadi Makin cerdas Makin buandel Dia omongin Ngayel Tapi kita gunakan Kali ini ilmu ini Untuk parenting Ilmu apa itu? Ilmu keunikan Karena semuanya Berdasarkan keunikan Yaitu keunikan manusia Berdasarkan Cara dia Mengambil Keputusan Dan itu Karena otaknya Berbeda Otaknya berbeda Oke sebentar Saya ngomong lagi dulu Kalau ini bukan parenting Tapi suami istri Bapak Ibu pernah Enggak marah Sama pasangan Aku tuh gak tau deh Suami saya itu Otaknya gimana Saya gak tau deh Istri saya itu Otaknya gimana Itu marah yang ilmiah Itu kalimat itu ilmiah banget Sekarang saya tahu Itu kalimat ilmiah Ketika ngomong sama suami Enggak nyabung Otaknya itu gimana sih Itu ternyata ilmiah Ketika saya belajar Soal otak Otak ini kasar Otak Kalau mau lebih bagus lagi Belajar neuroscience Kalau jawabannya Belajar utak Ternyata Otak itu ada Lima macam Dasarnya Nanti manusia Ada kombinasi lagi Apa itu otak manusia Efektif Kompleksiti Kontra Kognitif Reflektif Ini Dasarnya aja Karena nanti ada yang Misalnya Orang itu kombinasi Efektif Dan reflektif Dan seterusnya Tapi ada Empat Lima dasar Pusing Pak Jarot Aku ini jemaat Dikasih bahasa-bahasa begini Aku kasih bahasa jemaat Otak manusia Seseorang anak Seorang manusia Mengambil keputusan Itu ada yang dasarnya Senang Berpikir Prinsip Untung Berbeda Senang Pikir Prinsip Untung Beda Jadi ada orang itu Yang mau melakukan Pak Jarot Pak Jarot Lagi seneng Dia itu Melayani Sampai juga Berbagi Dia punya jaket Dua Dikasih temannya Satu Kalau dia lagi seneng Dia belajar Minta ampun Lembur-lembur Tapi kalau tidak seneng Dan tidak seneng Karena gurunya baru Umisnya jelek Terus dia tidak seneng Aduh anak saya itu Kalau belajar Syaratnya aneh-aneh Mau belajar Mau Tapi syaratnya satu Kenapa Mama jangan cembetul Itu nanti anak tipe seneng Kalau dia melakukan sesuatu Asal seneng Dia melakukan semuanya Termasuk nanti Kalau dia melayani Kalau dia dagang Dia kerja di rumah Bawa bersih-bersih di rumah Kalau dia ada kesenangan Itu seneng Untung Anak untung itu Apa-apa Nah Kamu itu harus Belajar matematika Aku mau jadi Pelukis Aku mau jadi animator Ya belajar Untungnya apa Nah Kamu itu harus terlibat pelayanan Untungnya buat saya Apa Cari untung terus Hidup ini memberi Otaknya tipe untung Dinasihati memberi Dia berkat dalam hati Orang gila Orang gila Kita bisa membuat Orang tipe untung Melayani Asal kalimatnya bagus Nanti kita ajarin Ada anak lagi Atau orang manusia itu Mengambil keputusan Kalau prinsipnya Dapet Ya Nah prinsip sama logika Itu beda Prinsip itu lebih banyak Kepada nilai-nilai Jadi Oh Kalau berbuat baik Itu Hidup sekali mati Dihakimi Setelah itu Kemuliaan Di sorga nanti Terkandung yang kita lakukan Sekalian Oh berarti nilai Nah itu nilai Ya Kalau logika Prinsip Ya Itu logika Itu pikir Harus masuk akal Kalau anaknya Otaknya logikanya kuat Ya Ibu gak boleh bilang begini Nak-nak Mama itu sudah Berdoa puasa Khusus buat kamu Selama tujuh hari Dan waktu Mama menyembah Tuhan Mama denger suara Tuhan Kamu dokter Jangan ngomong begitu Anak bilang Mama psikofrenia Kalau anaknya logikanya kuat Ibu harus bilang sama anak Nah Asesmen kamu mana Yuk kita bahas Karena itu logikanya kuat Kalau anaknya tipe yang seneng Masih bisa juga Untuk pakai Denger suara Tuhan Kalau anaknya logikanya kuat Harus ayat Menjelaskan ayat Logis banget Nah Ini anak memang Otaknya berbeda-beda Nah sekarang praktisnya Praktisnya langsung Untuk cara belajar Nyuruh anak belajar Nah Kamu belajar matematika Itu Untungnya banyak Kenapa untungnya Kamu kan suka game juga Matematika itu menaikkan logika Sedangkan game butuh logika Makin logika kamu kuat Kamu game-game yang terutama Butuh logika Pasti kamu kuat Jadi untung Walau ada untungnya Saya pikir gak nyambung Nyambung Dia berpikir Untungnya Dia belajar Karena dia lihat ada untungnya Kalau suaminya Tipe untung Nyuruh dia melayani Sedangkan melayani itu memberi Ya pakai kalimat Kalimatnya Harus pakai kalimat untung Jangan kalimat memberi Ya Pak Kita pelayanan Yuk Pak Memang untungnya apa Begini Pak Kalau Papa itu melayani Papa kan bisnismen Di pelayanan itu ada orang-orang Yang integritasnya bagus Papa kan punya relasi Orang-orang yang baik Itu keuntungan pertama Keuntungan kedua Papa melayani Papa merasakan hadiah Tuhan Papa penuh damai sejahtera Papa mengambil keputusan dengan tepat Pasti bisnisnya bagus Yang ketiga Cari aja untungnya Dia berpikir Banyak juga ya untungnya Melayani dia Sudah melayani Papa kita harus memberi Untungnya apa memberi Untungnya Ngomong untungnya terus Yang penting dia melayani Nanti begitu melayani Dia ketemu Habat Tuhan Ketemu Pak Lukas Kulsumah Motivasinya dibetulkan Udah Jadi gak bisa dari awal Langsung murni Dan cari untung itu gak salah Cari untung itu gak salah Karena begitu untungnya banyak Dia cinta Tuhan Dia berikan kepada Tuhan Semuanya Karena dia tahu Ternyata memberi kepada Tuhan Itu untungnya banyak Tapi memang ini otak Otaknya itu otak untung Ternyata memberi itu untungnya banyak Di surga mahkupannya banyak Pokoknya udah jadi untung Jadi apa gitu Jadi kita bisa menasihati orang Berdasarkan logikanya Hanya secekilas saja Untuk nanti kita Dalami di tanya jawab Personaliti kan tahun lalu Sudah apa Dari tahun lalu Maka kita bisa tes Kepribadian Sehingga nanti orang itu Akan berdasarkan Empat parameter Masing-masing Dua indikator Akan menjadi Enam belas macam Dan setiap macam ini Ada pekerjaan yang Diarahkan Nah itulah akuratnya Berdasarkan beberapa ilmu Kita gabung Jadi satu Udah nanti Anak-anak akan Punya pekerjaan Pekerjaan Yang bikin Nah ini yang gambar yang benar Dia INFP Nomor tiga Si Seniman Dan dia menjadi art director Nomor tiga ini Sempat saya khawatir Nah ini yang sekarang Kena COVID ya Tapi saya percaya Sendir Hari ini patutnya Udah berkurang sekali Jadi nomor tiga ini Dulu dari kecil Dia sudah tahu dirinya Seniman Maka waktu dia SMP-SMA Itu aku ngambil O-level itu aja ya Pak Yang biologis Saya nggak usah pelajari ya Jadi SMP-SMA Empat tahun aja Tapi nanti kamu nggak bisa insinyur Nggak bisa dokter Memang nggak jadi itu Aku tahu siapa diri saya Yaudah Kalau dasarnya siapa tahu Dini kamu Nggak apa-apa Dan kalau ikuti konten teman Jangan Akhirnya dia nggak belajar biologi Yang gitu-gituan SMP-SMA cukup dipilih-pilih Matapajan tertentu Di Indonesia sudah ada Hanya kalau International School Kalau yang sekolah negeri Nggak bisa Dari situ dia ngambil fashion Dari fashion Dia belajar Art Designer Lalu selama di Australia Sudah bekerja sebagai Freelance Sambil kuliah Pulang Indo Langsung dapat posisi bagus Kerja tiga bulan Dibajak Naikin dua kali lipat Dan dinaikkan levelnya Jadi Art Director Dan dia happy banget Kerja seperti itu Jadi memang Anak itu harus tepat Kalau tepat Dia happy Dan tentunya Sebenarnya kasihnya lumayan Bahkan bisa lebih bagus lagi Makanya Kita akan lanjutkan Dalam bentuk Tokso Saya kembalikan ke Moderator Tuhan memberkati Wah puji Tuhan Kita diajar Dengan luar biasa Jadi saya simpulkan Bapak Ibu Ternyata Seperti yang Tuhan katakan Bahwa Umatku binasa Karena kurang mengenal Nah hal yang sama Kita harus mengenal Tuhan Tapi kita juga Sebagai orang tua Harus mengenal Dengan benar Siapa anak-anak kita Sehingga Kita Kita akan Bisa mengarahkan Anak-anak kita Tentang masa depan mereka Secara akurat Tadi Pak Jarut menyampaikan Ada beberapa Alat Yang kita bisa pakai Untuk menolong Jelas Kita perlu Mendengar suara Tuhan Belajar Untuk peka Dengan Tuhan Lalu Hal yang Sesuatu yang Kita bisa pelajari adalah Kita harus mengenal Bahasa cinta Daripada anak kita Yang kedua Kita harus belajar Untuk Mengerti Gaya belajar Anak kita itu Seperti apa Apakah visual Apakah kinestik Ataukah auditory Lalu yang ketiga Kita harus tahu Temperamen dasarnya Anak kita Yang keempat Kita juga Bisa melakukan Tes sidik jari Lalu yang kelima Kita harus tahu Tentang potensial skill Kemampuan Daripada Keahlian-keahliannya Itu apa saja Lalu kita juga Harus belajar Untuk Mengetahui Tentang kondisi Otak Daripada Anak kita Apakah Karena unsur Senang Apakah Sesuatu yang Harus menguntungkan Dan apakah Kuat di logika Dan sebagainya Baik Itu yang Saya belajar Pada malam hari Dari narasumber kita Pak Jarod Sekarang kita akan mulai Sesi tanya jawab Silahkan Ika Terima kasih 0179 1794 Ataupun Anda dapat Mengirimkan pertanyaan Anda Di feature chat Bagi Anda yang bergabung Di Zoom Dan bagi Anda yang menyaksikan Secara live Anda dapat Mengetikan pertanyaan Anda Di comment section Pak Jarod Saya Senang banget Dimana saya dengar Tadi Bapak mention Gak cuman satu pihak Tapi dua pihak Dimana Orang tua perlu lahir baru Dan anak perlu lahir baru Karena saya sungguh percaya Di satu Relationship itu Ada dua sisi Dan Dari apa yang Bapak sampaikan Itu gak selalu yang kayaknya Oh anaknya yang salah Jadi Perlu Dari orang tuanya Dan juga anaknya Satu yang saya mau tanyakan Ini yang Pertama saya mau tanyakan Tadi kita bicara tentang Gaya belajar Apakah gaya belajar itu Hasil dari Karakternya mereka Atau itu genetik Gaya belajar itu Dari Otaknya Jadi belajar itu kan Berhubungan dengan otak Jadi Maka kalau Mau asesmen Yang di asesmen itu otaknya Nah Secara genetik Jadi Diciptakan dalam kandungan Karena Makanya Asesmen untuk otak ini Sidik jari itu Residu Pembangunan otak Dalam kandungan Dan sidik jari Hanya 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 melaporkan Apa yang dibentuk Tidak bisa melaporkan Tambahan Jadi misalnya Seseorang tadinya Secara genetik Tidak punya bakat Melukis Atau menulis Lalu Kayak saya ini Tidak punya bakat Menulis Tapi di tengah jalan Ketika saya jadi Pembicara Pembicara itu adalah DNA saya Maka saya jadi Pembicara Di tengah jalan Saya mikir Betapa hebatnya Kalau pembicara Bisa nulis buku Lalu saya nulis buku Ya tidak jadi Masukin Gramedia Ya ditolak Tahun ke-7 Baru buku saya Diterima Gramedia Karena salah ketiknya Banyak Salah bahasanya Tapi karena konsisten Akhirnya saya bisa Menjadi seorang penulis Ya Nah 20 tahun setelah saya bisa menulis Saya dites sidik jari Saya tidak punya kemampuan menulis Nah Karena sidik jari itu Hanya melaporkan Yang bawaan Ya Nah Bawaannya apa Nah Parenting Parenting itu adalah Membawa anak Sesuai bawaannya Nanti kalau personal development Jadi anak Sudah dewasa Sudah menjadi pembicara Sesuai dengan bawaannya Dia mau menambah Menambah kemampuan Yang bisa menambah itu Diri sendiri Orang lain akan susah Ya Maksa untuk menambah Maka kalau parenting itu Kita mencoba menambah kemampuan Itu susah Tapi diri sendiri Mau merubah Itu bisa Ya termasuk Gaya belajar itu Bisa dirubah Tapi gini Kalau mau belajar yang maksimal Jadi anak yang gaya belajarnya Auditori Lalu dia di sekolah Harus Dengan visual Tidak ada orang Yang belajarnya Auditori itu Misalnya Visualnya Kampu-kampunya Nol Gitu enggak Biasanya itu Bedanya itu Misalnya gini Auditorinya 30% Visualnya 25 Kinesetiknya 20 Jadi Dia dengan visual pun Bisa belajar Tapi kalau Dia dengan gaya Bahasa sendiri Lebih gampang Nah kita itu kan Anak zaman sekarang ini kan Maunya yang gampang Kenapa nyuruh anak susah Karena disuruh belajar Dengan cara yang susah Ayo belajar Di kamar Diam Jangan teriak-teriak Itu susah Mungkin tukang teriak-teriak Jadi Gimana Membuat anak Belajar Dia senang Belajar Melakukannya Dengan mudah Tapi kalau dia Tidak-tidak Kita terganggu Kita saja Menyingkir Yang ngalah Singwaras Ngalah Kita saja Pakai headset Dengerin musik Karena anak teriak-teriak Jadi Biarkan anak Belajar maksimal Yang penting Pinter Nilainya bagus Nanti kalau dia Dewasa Kan udah Enggak perlu Belajar lagi Tapi pasti Belajar lagi Dia udah kerja pun Dia belajar tambahan lagi Tapi intinya Gaya belajar itu Adalah otaknya Kalau kepribadian Kan pribadinya Kepribadian berubah Jadi kalau misalnya Sangungin Personality-nya MBTI INFP 5 tahun 10 tahun Dites berubah Kalau gak berubah Berarti gak bertobat Tapi otak gak berubah Jadi otak Yang diciptakan Sama Tuhan Itulah spesifikasi Orang itu Walaupun otak sendiri Bisa berubah Di tengah jalan Tapi apa yang Sudah diciptakan Sama Tuhan Gak berubah Tapi bisa ditambah Tapi kalau Temperamen dasar Kepribadian Kita harus berubah Kepribadian Makin seperti Pribadinya Tuhan Yesus Jadi Kalau kepribadian itu Hari ini seperti apa Nanti 5 tahun lagi Seperti apa Makanya ada orang Bekerja sebagai marketing Terus 5 tahun lagi Kok aku bosan ya Uber kedua kali Enggak Kepribadiannya sudah berubah Kalau marketing itu Butuh ngotot Sekarang dia gak ngotot lagi Kalau penginjil itu Serudak-seruduk Dia kayaknya gak Sudak-suduk lagi Benginjil jadi Kayak kurang greget Ya udah jadi kebala aja Jadi itu kepribadian Kembali lagi Soal kayak yang belajar tadi Itu otak Itu genetik Silahkan Jadi kalau bicara Jadi kalau bicara Tentang genetik kan itu Tadi Bapak ada bilang Kalau Diciptakan Dalam kandungan Nah Kan Ada Research Dan studies Dimana yang Mereka itu Berkata Bahwa Anak-anak Masa emas Anak-anak itu Ada di usia 0-2 Atau sampai 5 tahun Jadi dalam masa-masa gitu Apakah Peran orang tua itu Juga sangat penting Dalam perkembangannya itu Dalam perkembangan otaknya itu Gimana Gimana Bentar Jadi kan Jadi Diciptakan dalam kandungan Kan Ya Diciptakan dalam kandungan Dan tadi kan ada mention juga Kalau Otak itu Nggak Nggak berubah Mungkin bisa berubah Nantinya Yang saya mau tanyakan itu Kan ada research Dan studies Yang mengatakan bahwa Masa emas Anak-anak itu Adalah Dari umur 0 Sampai 2 Ataupun sampai 5 tahun Jadi apakah Peran orang tua Dalam masa itu Sangat penting sekali Untuk membantu Perkembangan otaknya itu Ya Jadi begini Di dalam kandungan Makanya Kita berkata ya Bahwa dalam kandungan Aku Mas Nur berkata Dalam kandungan Aku direkam oleh Tuhan Dibentuk Jadi dalam kandungan itu Memang Pembentukan otak pun Begitu anak lahir itu Dibangun sudah 50% Ya Kalau kita bicara Pembangunan otak Sampai Begitu lahir itu Sudah 50% Makanya ukuran Kepala bayi itu Proporsionalnya Kepala Badan Kaki itu Kepalanya hampir Sepertiganya Kalau manusia kan kita Enggak ya Waktu badan kita Tambah panjang Kepala kita Enggak tambah panjang Nah Waktu 0 Sampai 6 tahun Itu Perkembangan otak Itu Mencapai Udah 80% 90% Dalam 0 Sampai 6 tahun Ya Paling gak Sampai 80% Lalu 6 sampai 12 Itu Tambah Eh sorry Sorry 0 sampai 6 Begitu lahir itu kan 40-50 Maka Begitu Sampai 6 tahun Itu Sudah Mencapai 60-70 6 sampai 12 Itu Sudah Mencapai 90 12 Sampai 17 17 Selesai Nah Jadi Itu sebenarnya Ukuran Fisik otak Ukuran Fisik otak Tadi Sekarang Bagaimana Kecerdasannya Kecerdasannya Juga Begitu 0 Sampai 6 Itu Paling Cepat 17 Tahun Ke atas Otak Gak Bertambah Besar Dan Juga Tidak Bertambah Cerdas Jadi Kalau Komputer 17 Tahun Ke atas Kita Belajar Biologi Itu Kayak Install Program Biologi Enter Data Biologi Kalau Mau Bikin Manusia Cerdas Usia Emas 6 Tahun Sampai 6 Tahun Pertumbuhan Otaknya Paling Bagus Paling Cepat Setelah Itu Kalau 17 Tahun Ke Atas Otaknya Sudah Gak Gede Hard Hard Dish Sudah Gak Besar Mau Enter Data Penuh Apalagi Repot Komputer Bisa Di Delete Otak Gak Fungsi Delete Jadi Hati-hati Dengan Memori Anda Jangan Banyak Masukin Sampah Otak Gak Bisa Di Delete Sekarang Begini Kalau Di Kandungan Sidik Jari Merekam Apa Yang Dalam Kandungan Dan Sidik Jari Dari Lahir Sampai Mati Gak Berubah Kenapa Bisa Otak Diambil Polanya Dari Sidik Jari Yang Dilihat Polanya Sama Juga Anak Jadi Anak Itu Waktu Lahir Misalnya Kecerdasan Linguistiknya Sekalanya Sekian Makin Lama Kecerdasan Itulah Yang Dibangun Dipertajal Jadi Ketika Anak 0 Sampai 6 12 17 Tahun Itu Cerdas Bahasanya Itu Dikuatin 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 Bukan Begini 0 Sampai 5 Tahun Cerdas Bahasa Lalu 10 Tahun Bangun Cerdas Kinestetik Semua Kecerdasan Yang Ada Kalau Tadi Saya Ada 10 Kecerdasan Yang Nggak Ada Yang Orang Itu Semua Kecerdasan Ada Skalanya Tapi Makin Besar Makin Diperkuat Dengan Porsi Pola Yang Sama Jadi Sampai Nanti Kalau Dia Besar Orang Bisa Membangun Kecerdasan Yang Tidak DNA Itu Namanya Sinapsis Dalam Ilmu Neuroscience Karena Otak Itu Plastis Two Form Bisa Dibentuk Plastisio Bahasa Ibrani Kalau Bahasa Asli Bahasa Bahasa Inggrisnya Plastis Karet 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 Ditarik Balik Lagi Itu Namanya Elastis Otak Kita Tidak Elastis Plastis Plastis Itu Kayak Klee 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 Itu Kalau Misalnya Dibikin Bentuk Buntur Balik Kotak Lagi Nggak Dibuntur Jadi Buntur Dikotak Jadi Kotak Nah Itulah Otak Otak Makanya Sebenarnya Ilmu Plastisitas Otak Ini Menjadikan Harapan Orang Orang Yang Terbelakang Mental Kecedasannya Berkurang Kan Bisa Diciptakan Atau Seperti Saya Nggak Bisa Menulis Ya Sudahlah Jadi Pembicara Ajalah Enggak Saya Tahu Otak Saya Plastis Saya Bisa Ciptakan Kemampuan Menulis Dalam Otak Saya Latihan Terus Menerus Senang Hati Konsisten Jadilah Kemampuan Menulis Dalam Otak Saya Yang Kalau Dites Pake Sidik Jari Tidak Kelihatan Tapi Sidik Jari Itu Adalah Apa Yang Ada Makanya Parenting Jangan Menciptakan Sinapsis Energinya Banyak Banyak Orang Nggak Bisa Menulis Dilatih Bisa Menulis Kenapa Nggak Membuat Anak Yang Suka Baca Atau Suka Berbicara Jadi Kalau Parenting Itu Lebih Baik Apa Yang Ada Tuhan Menciptakan Di Anak Itu Keunikan Itu Kita Arahkan Nah Kalau Membangun Kemampuan Baru Itu Nanti Harusnya Setelah Anak Dewasa Dalam Pelajaran Personal Development Jadi Misalnya Sudah Jadi Direktur Itu Ikut Kuts Bagaimana Mengembangkan Kepribadian Saya Bisa Saya Bisa Kaya Saya Bisa Omset Lima Kali Lipat Atau Mau Ikut Tung Desem Boleh Juga Bayar Satu Orang 25 Juta Atau Panggil Anthony Robin Panggil Dia Satu Juta Dolar Panggil John Maxwell Kuts Kuts Itu Pahal Ilmunya Membuat Orang Gak Bisa Jadi Bisa Tapi Parenting Sekali Lagi Kita Gak Boleh Menggunakan Ilmu Kuts Untuk Orang Dewasa Untuk Parenting Dan Dalam Parenting Ini Kita Melihat Anak Itu Uniknya Diciptakan Tuhan Apa Dimana Dalam Kandungan Otaknya Dibuat Demikian Berkembang Jadi Yang Sudah Ada Dalam Kandungan Itu Itulah Yang Dikembangkan Selama 6 Tahun Paling Luar Biasa 12 Tahun Lebih Banyak Lagi 17 Tahun Setelah 17 Tahun Itu Kalau Mau Bikin Baru Sinapsis Namanya Tapi 17 Tahun Lebih Banyak Pada Enter Data Belajar Install Program Tapi Kalau Sudah Cerdasnya Kalau Computer Ada Kecerdasan Udah Gak Bagus Gitu Kan Dua Tiga Program Sekaligus Ngeheng Makanya Kalau Bapak Ibu Ngeheng Itu Pusing Kurang Cerdas Kalau Cerdas Itu Bisa Sambil B.O. B.A. Ini Saya Sambil Jawab B.A. Anak Saya Ada Sarapan Di bawah Ini Sambil Begini Mata Melihat Itu Ngetik Jawaban Bisa Dua Sekaligus Bagus Multitasing Pajaran Kenapa Saya Tanya Dua Pertanyaan Itu Karena Saya Berpikir Begini Kebanyakan Karakter Anak Anak Itu Terbentuk Dari Keluarganya Jadi Kalau Apa Yang Bapak Jelaskan Itu Dimana Orang Tuanya Bisa Mengembangkan Apa Yang Mereka Lihat Dari Anak Anak Tapi Gimana Dengan Orang Tua Yang Gak Bisa Lihat Itu Karena Begini Realitanya Ada Orang Tua Yang Mungkin Dua-duanya Harus Bawa kerja Jadi Mereka Tidak Terlalu Involve Di Pertumbuhan Anak-anaknya Di Masa Kecilnya Bahkan Kalau Kita Di Sini Ada Juga Orang Tua Yang Harus Meninggalkan Anaknya Bahkan Sampai Mereka Umur 17 Tahun Jadi Tanpa Tanpa Tau Perkembangan Anaknya Dan Pertumbuhannya Bagaimana Seperti itu Terus Kalau Misalnya Sudah Terlanjur Apa Yang Bapak Bisa Suggest Ke Orang Tua Ini Supaya Anaknya Tetap Terarah Begini Oke Sorry Tadi Bicara Sebentar Sama Ini Gini Enggak Semua Orang Tua Mengerti Makanya Orang Tua Bisa Belajar Seperti Ini Enggak Semua Anak Juga Mau Di Assessment Atau Orang Tua Mau Assessment Dimana Susah Tapi Zaman Sekarang Ini Zaman Online Segala Sesuatu Bisa Online Bahkan Orang Sakit Di Jakarta Rumah Sakit Penuh Online Dokternya Bisa Zoom Sama Pasien Lihat Mukanya Lihat Mulutnya Buka Batuknya Masih Aman Coba Batuk Jadi Sekarang Ini Semuanya Bisa Online Tapi Seandainya Tidak Assessment Maka Pengamatan Bisa Juga Diamati Misalnya Anak Ngomongnya Belajar Untungnya Untungnya Apa Tipe Untung Tapi Orang Tuanya Perlu Mengetik Dasar-dasar Ini Tadi Yang Repot Di balik Orang Tuanya Yang Tidak Ngerti Bukanya Ngotot Kamu Jadi Insinyur Atau Kamu Jadi Dokter Anak Yang Ngerti Anak Yang Mulai Belajar Oh Mama Ini Tipenya Untung Suruh Jadi Dokter Supaya Aku Kaya Oke Kalau Gitu Anak Mulai Belajar Oh Mamaku Tipenya Untung Bata Duit Ya Udah Dokter Satu Kali Pegang Pasien 100 Dolar Singkat Cerita Sebulan Itu Bisa 10.000 Dolar Atau 30.000 Dolar Wah Kalau Aku Jadi Gamer Itu 100.000 Dolar Jadi Kita Menggunakan Bahasanya Orang Tua Kita Kan Tuju Sepedanya Setuju Tapi Nanti Kamu Adiktif Aku Buktikan Mama Kerjaannya Apa Papa Kerjanya Apa Papa Kerjaannya Kontraktor Satu Hari Lapan Jam Aku Nanti Main Game Sehari Lapan Jam Aku Pagi Akan Olahraga Minggu Aku Pelayanan Itu Jam Kerjaku Begitu Tapi Waktu Jam Kerja Aku Bekerja Pada Pekerjaanku Jadi Tunjukkan Bahwa Anda Memang Menguasai Diri Bukan Dikuasai Oleh Gadget Bukan Addictive Kalau Kita Pakai Gadget Untuk Bekerja Kan Bukan Hanya Game Jual Beli Pakai Gadget Kita Bekerja Sekarang Ini Apa Lagi Kita Aduh Covid Ini Alpha Tenang Lahan Bisa Lalu Sekarang Deltanya Mungkin Nami Dapet Vaksin Baru Beberapa Vaksin Udah Cocok Berdelta Dapet Berita Varian Baru Delta Lagi Tuhan Ini Sampai Kapan Mau Nggak Mau Kita Menyiasati Dunia Ini Segala Sesuatu Menjadi Online Maka Hebatnya Juga Mereka Yang Mau Survive Perusahaan Akhirnya Asesmen Menyediakan Jasa Online Jadi Menurut Saya Sekarang Ini Semuanya Menkhawatirkan Tapi Dalam Banyak Hal Juga Banyak Hal Mendapat Menjadi Kemudahan Sekarang Begini Kembali Lagi Kepada Orang Tuan Anak Yang Misalnya Gini Tapi Salah Satu Harus Ngerti Entah Orang Tuan Yang Ngerti Entah Anak Yang Ngerti Itu Panah Bergeletakan Di Anak Ini Cari Bapak Rohani Dateng Ke Pak Gembala Dateng Ke Kuts Belajar Aku Cocoknya Jadi Apa Aku Sudah Tes Ini Masih Ragu Ragu Tadi Saya Bilang Akurat Itu Bisa Kombinasi Suara Tuhan Sama Ilmiah Ilmiah Sudah Dapat Tapi Mesti Ragu Ragu Sudah Suara Tuhan Orang Tanya Tidak Bertobat Cari Ragu Rauhani Pak Lukas Puasa Puasa 7 hari Sebulan Dan 4 Yang Bertanya Langsung Pak Lukas Langsung Langsing Berarti Selain Orang Tua Juga Dibutuhkan Komunitas Yang Tepat Pastinya Komunitas Yang Positif Nah Ini Kembali Lagi Kalau Tadi Mungkin Orang Tuanya Tidak Mengerti Kalau Sekarang Ini Misalnya Bagian Dari Anak Dan Ini Mungkin Juga Tersambung Dengan Pertanyaan Salah Satu Bergabung Bersama Kita Kapan Waktu Yang Tepat Bagi Orang Tua Untuk Intervensi Kedalam Hidup Anak Yang Sedang Menjalani Sekolahnya Atau Karirnya Yang Dianggap Kurang Cocok Untuk Si Anak Oleh Orang Tua Ini Jadi Gini Yang Nggak Cocok Itu Harus Yang Ngerti Jadi Misalnya Gini Kalau Anaknya Sudah Ambil Jurusan Dan Dia Yakin Cocok Maka Dia Meyakinkan Kepada Orang Tuanya Bahwa Ini Benar Secara Ilmiah Dengan Pola Bahasa Bahasanya Si Orang Tua Orang Tuanya Nih Nih Ngomong Suara Tuhan Sudah Anaknya Ikut Sudah 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 Dengar Suara Tuhan Juga Kalau Perlu Jangan Ngomong Begitu Ngarang Dosa Minta Dukungan Pak Gembala Tapi Orang Tuanya Modelnya Nih Nggak Percaya Tuhan Jangan Pakai Suara Tuhan Orang Tua Malah Tidak Bertobat Anda Punya Keyakinan Aku Jurusan Cocok Gunakan Berbicara Itu Tujuannya Orang Yang Kita Bicara Setuju Maka Gunakan Gaya Bicara Gaya Logika Bola Otak Sekarang Maksud Ngajak Bicara Sama Orang Tua Gimana Caranya Ngajak Orang Tua Otak Dianalisa Tidak Usah Dianalisa Untuk diri sendiri Kita Mau Tepat Atau Anaknya Memang Komunikasi Bagus Mau Di Asesmen Asesmen Ketahuan Kalau Enggak Pengamatan Tadi Saya Gunakan Bahasa Sederhana Senang Pikir Untung Berbeda Berbeda Anak Anak Nomor Tiga Berbeda Semuanya Singapur Kuliah Ke Singapur Enggak Mau Mau Negara Yang Lain Satu Keluarga Kita Di GBI Dia Enggak Mau GBI Tapi Anak Model Begini Jarang Bapak Ibu Tenang Tapi Bapak Ibu Dapat Kasih Karunia Anak Model Begini Ini Maunya Berbeda Biasanya Paling Banyak Tipe Yang Senang Untung Pikir Prinsip Sekarang Orang Tua Enggak Setuju Ngomongnya Selalu Papa Pikir Anak Jelasin Ke Orang Tua Pakai Logika Kalau Mamanya Mama Sudah Doa Kok Mama Enggak Damai Oke Gunakan Kata-kata Damai Sejahtera Dengan Dukungan Orang Yang Mama Setujui Jadi Kita Fight Tapi Kita Yakin Benar Kita Harus Yakin Benar Nah Yang Benar Itulah Jadi Gini Kan Misalnya Anak Yakin Banget Animasi Begitu Ditanya Kenapa Begitu Ya Temanku Semuanya Kesana Ya Temanku Kesana Berarti Diajak Teman Ya Orang Tanya Gak Bisa Diyakinkan Paling Nanti Orang Tanya Konseling Pak Anak Saya Ikut Temannya Gimana Caranya Pak Maka Sekarang Yang Benar Itu Harus Bisa Meyakinkan Dengan Yang Tidak Benar Dengan Tadi Gaya Komunikasi Yang Tepat Karena Kesulitannya Ini Meyakinkan Orang Ternyata Dalam Ilmu Komunikasi Saya Belajar Belum Lama 2-3 Tahun Soal Otak Ternyata Orang Itu Cara Dia Berpola Mengambil Keputusan Berbeda Begitu Polanya Diikutin Masuk Suami Yang Gak Penang Mau Pelayanan Selalu Nanya Untungnya Untungnya Apa Cari Untung Terus Hidup Cari Untung Begitu Untung Belayanan Bahkan Mau Memberi Berpikir Memberi Ada Untung Untung Itu Bukan Dosa Cinta Uang Kalau Sampai Tadi Yang Paling Penting Adalah Kalau Sampai Tiba-tiba Orang Tuanya Absen Anak Itu Bisa Cari Orang Tua Rohani Atau Mentor Lalu Kemudian Dari Orang Tua Terkadang Kesalahannya Seringkali Mau Memaksakan Pada Anaknya Oh Papa Mau Kamu Jadi Ini Padahal Itu Bukan Kekuatan Atau Mimpi Daripada Sang Anak Tapi Itu Adalah Mimpi Sang Ayah Nah Di Persoalannya Kalau Sampai Salah Jurusan Dalam Kuliah Maupun Dalam Pekerjaan Gimana Pak Jarot Solusinya Oke Ini menarik Salah jurusan Menarik Orang tuanya Pokoknya kamu harus jadi dokter Kamu harus kuliah dokter Sekolah Kedokteran Warnaknya Warnaknya Sudah Asesmen Gara-gara Asesmen Jadi Ngeyel Warnak Saya Ini Pengaruhi Bapak Jarot Ini Gara-gara Ikut Pak Jarot Tidak Nurun Sekarang Ikut Asesmen Apa itu Ases Ases Asesmen Warnaknya Lengkap Dari Sidik jari MBTI Kepribadian Cocok Banget Adalah Marketing Bisnis Saya Mungkin Sekarang Menyarankan Anaknya Ikuti Orang tuamu Kuliah Dokter Pak Jarot Gimana sih Meralat Nasehatnya Ikuti Asesmen Ikut Orang tua Taat Orang tua Hormat Orang tua Berkatnya Luar biasa Tapi Tidak Sesuai Dengan Kepribadian Saya Bisa Diatur Kuliah Kedokteran Apalagi Sudah Terlanjur Semester 2 3 4 Sudah Terlanjur Saya baru 3 semester Daripada Melanjutkan Saya Menderita Teguhkan Kuatkan Hatimu Lanjutkan Penderitaanmu Cuma 5 semester Lagi Tapi kan Tidak sesuai Dengan Kepribadian Bapak 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 Harus Kepribadian Supaya Happy Dan Bahagia Tunggu Menderita 5 semester Itu Tidak Lama Daripada Elia Di sungai Kari 3,5 tahun Itu 3,5 tahun Itu Sama Dengan 7 semester Pas Nah Maksudnya Begini Kuliahnya Kedokteran Kuat-kuat Hormat Orang tua Persembahkan Nanti Kedokteran Buat Orang tua Sebagai Terus Gak kepake Kepake Kan Assessmentnya Cocoknya Marketing Dan Bisnis Nah Begitu Lulus Jadi gini Manusia itu Ada otak Ada Patient Hati Nah Sekarang Kalau personality Lebih banyak Kayaknya Ke hati Kepribadian Kalau Sidik jari Ke otak Atau kemampuan Nah Kebetulan Misalnya Anggap aja Dokternya ini Sesuai dengan Kemampuan otak Buktinya Bapaknya juga Dokter Kakeknya juga Dokter Dan Anda Lima Bersaudara Ternyata Semuanya Mampu Jadi Dokter Tapi Anda Secara Kepribadian Kayaknya Terjadi Silang Dimana Pokoknya Anda Berbeda Paling Banyak Ngomong Suka Bergaul Walaupun Otaknya Mampu Maka Maka Teteplah Koleh Dokter Nanti Saran Saya Simpen Menderita Tahan Menderita Tiga Setengah Tahun Masa Aniaya Jadi Dokter Lulus Begitu Jadi Dokter Dokter Nanti Anda Dagang Dagang Obat Nggak usah Buka Praktek Dokter Yang penting Sudah Lulus Dulu Jadi Dokter Nanti Dagang Obat Percaya Saya Alat Alat Kesehatan Di dunia Yang Namanya Produk Berhubungan Dengan Kesehatan Omset Luar Biasa Mau Masker Obat Suplemen Vitamin Yang Nenaikkan Sistem Imun Yang Berhubungan Alat Kesehatan Rumah Sakit Dibangun Jual Alat Kesehatan Tempat Tidur Hidrolik Oksigen Apapun Yang Berhubungan Kesehatan Omset Berlipat Kali Gada Anda Sebagai Dokter Yang Hatinya Bisnis Percaya Saya Nanti Kalau Anda Mau Bikin Apoyment Sama Rumah Sakit Mau Menawarkan Alat Kesehatan Lalu Bilang Sama Sekretaris Mau Ketemu Direktur Rumah Sakit Siapa Yang Dapat Datang Dokter Anton Oke Boleh Padahal Anda Mau Jualan Begitu Ketemu Anda Sebagai Magister Bisnis Dokter Bisnis Jual Alat Kesehatan Atau Obat Rumah Sakit Tidak Percaya Anda Sebagai Dokter Jualan Obat Rumah Sakit Percaya Atau Anda Sekolah Mesin Tapi Ini Dipaksa Orang Tua Nanti Anda Jual Mobil Jualan Mobil Bukanya Showroom 10 Cabang Orang Bisnis Begitu Tamunya Potensial Mau Beli Yang Merk Mahal Rol Kalau Yang Di bawah Yang Menjelaskan Yang Produk Mahal Anda Turun Tangan Jelasin Mesin Magister Mesin Detail Yang Mau Beli Yakin Daripada Anda Magister Bisnis Jadi Ilmu Yang Dipelajari Hanya Tapi Pekerjaannya Sesuai Pribadi Anda Yang Bikin Anda Bahagia Anda Bahagianya Bisnis Anda Jadi Bisnis Tapi Bisnis Produk Dokter Jadi Ini Masih Bisa Jadi Salah Jurusan Itu Masih Bisa Dikelola Dimana Ilmu Yang Digunakan Tidak Untuk Pekerjaan Tapi Untuk Produknya Jadi Sama-sama Dokter Kan Bisa Jadi Dokter Praktek Atau Jadi Kepala Rumah Sakit Atau Malah Ownernya Rumah Sakit Kalau Interpenernya Kuat Yang Buka cabang Rumah Sakit Dimana Dia Tidak Seperti Praktek Lagi Tapi Sebagai Seorang Dokter Nasihati Dokter Bermibawa Seorang Dokter Jadi Menurut saya Menderita Tiga Setengah Tahun Itu Akan Berguna Di Kemudian Hari Kalau Sudah Terlanjur Kuliah Tidak Ada Yang Terlanjur Tidak Ada Yang Kebetulan Semua Kejadian Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Sia Sia Semua Kejadian Itu Nanti Akan Berguna Di Kemudian Hari Oke Tuhan Berkati Jadi Roma 8 28 Roma 8 28 Nah Pak Jarod Tadi Sebelum Ika Lanjutin Lagi Tentang Apa yang Pak Jarod Katakan Berarti Kita Harus Belajar Sebagai Anak Ngikuti Orang Tua Tapi Nanti Percaya Bahwa Di Balik Itu Akan Ada Sesuatu Yang Berguna Di Balik Daripada Apa Yang Orang Tua Inginkan Memang Seperti Yang Kesaksian Salah Satu Lider Kita Salah Satu Anak Rohani Saya Memang Pada Waktu Itu Dia Bingung Awalnya Karena Ini Bukan Orang Tuanya Tapi Dia Sendiri Sebentar Mau Belajar Fasyen Sampai Ke Eropa Sekolah Fasyen Sebentar Nanti Belajar Manajemen Tapi Ternyata Sekarang Dia Terakhir Mau Belajar Soal Nurse Soal Kesehatan Dia Bingung Gimana Ini Dengan Semua Ilmu Yang Dia Belajari Saya Berkata Percayalah Tuhan Itu Pasti Punya Maksud Dan Tujuan Seti Pasal Nanti Kamu Akan Tahu Ternyata Berkaitan Semua Dan Ternyata Sekarang Dia Baru Baru Menyadari Kenapa Karena Ternyata Ketika Dia Jadi Nurse Dia Dipercaya Untuk Juga Menjahit Ketika Operasi Dan Itu Ternyata Adalah Seni Ketika Dia Belajar Mode Di London Eropa Jadi Kita Menjahit Itu Juga Harus Pakai Seni Dan Ternyata Juga Harus Bisa Manajemen Dan Sebagainya Jadi Akhirnya Kepakai Jadi Saya Percaya Apa Yang Pak Jarut Sengah Tahun Tapi Ini Ngikut Orang Tua Tapi Percayalah Roma 828 Tuan Bekerja Dalam Segala Perkara Mendatangkan Kebaikan Luar Biasa Silahkan Ikan Karena Dulu Saya Menderita Ibu Saya Suruh Saya Jadi Insinyur Kepakai Dua Tahun Tapi Akhirnya Jadi Saya Ini Tapi Dulu Saya Karena Dulu Kan Gak Tahu Saya Juga Mau Jadi Insinyur Tapi Waktu SMA Saya Bintang Pelajar Pinter Begitu Insinyur Kenapa IP saya Cuma 2,7 Kuliah Berat Sekali Jadi Orang Bodoh Padahal SMA Hebat Ternyata Salah Jurusan Jadi Maka Kuliah Jadi Jurusan Yang saya Ambil Berat Bagi Saya Dan Kerja Dua Tahun Di Pabrik Makanan Stresnya Minta Amun Untung Saya Di Diri Sendiri Tapi Sekali Lagi Kuliah Saya Tiga Setengah Tahun Itu Tidak Sia Saya Mendapat Yang Paling Nomor Dua Di Tempat Kuliah Itu Saya Lahir Baru Dan Dapat Teman Rohani Sampai Hari Ini Pak Pak Wiryohadi Pak Suki Midas Itu Teman Yang Saya Dapatkan Waktu Kuliah Yang Salah Jurusan Itu Tapi Yang Paling Hebat Lagi Kui Dapat Istri Jadi Kalau Saya Tuhan Bila Kamu Balik Bunda Lagi Kuliah Di Situ Juga Pak Jarut Ini Saya Teringat Kalau Ada Orang Tua Yang Sangat Autoriter Tadi Mengontrol Anaknya Harus Ini Nah Sebaliknya Ada Tipe Orang Tua Yang Lemah Sekali Apa Ikuti Anak Orang Tuanya Tidak Punya Inisiatif Pokoknya Kamu Mau Kuliah Apa Kamu Mau Kerja Apa Silahkan Nah Gimana Menyiasati Kalau Orang Tuanya Yang Lemah Si Anak Ini Yang Harus Cari Mentor Jadi Dia Harus Kalau Dia Orang Tuanya Terserah Agarnya Anaknya Bingung Kadang Ada Orang Tua Yang Bukan Karena Lemah Baik Orang Tua Baik Itu Misalnya Kalau Secara Kepribadian Dia Orang Pragmatik Makan Dimana Terserah Ikut Saja Mau Nanti Mau Liburan Kemana Mau Ke Eropa Indonesia Mama Ikut Saja Jadi Tipe Yang Drive Kurang Kalau Orang Kolori Pokoknya Mama Mau Nanti Liburan Ini Kita Ke Indonesia Pokoknya Kalau Yang Sangguin Aku Punya Ide Kita Eropa Baru Seminggu Ganti Ide Yang Lain Sangguin Tapi Kalau Orang Kekpatik Itu Gak Punya Ide Gak Punya Drive Jadi Itu Mungkin Bukan Lemah Tapi Baik Orang Baik Itu Kadang Begitu Kayaknya Lemah Gak Punya Drive Terserah Kamu Pokoknya Kalau Kamu Bahagia Mama Ikut Bahagia Mak Bagusnya Jurusan Apa Pokoknya Mama Dua Buat Kamu Yang Terbaik Buat Tuhan Pokoknya Kamu Pilih Mama Dukung Jadi Ini Kayak Orang Tidak Punya Pendirian Tapi Dikemas Bahasa Bahasa Rohani Anaknya Kadang Aku Butuh Pendapat Tapi Mama Selalu Terserah Kalau Anak Orang Tua Seperti Ini Makanya Tentu Anak Harus Mencoba Mencari Pendapat Lain Pendapat Lain Bisa Si Papa Kalau Papah Berbeda Tipe Papa Mamanya Tipe Seperti Itu Sama Aja Ya Sudah Cari Pendapat Tadi Bisa Papa Rohani Bisa Teman Seminar Seperti Ini Akhirnya Punya Keyakinan Dikombinasi Antara Ilmiah Alkitab Antara Berdasarkan Keunikan Diri Dan Tuntunan Tuhan Kalau Tuntunan Tuhannya Merestui Atas Kan Kita Anak Itu Di bawah Otoritas Orang Tua Ataupun Orang Tua Rohani Dalam Kasus Orang Tuanya Tidak Lahir Baru Pejudi Tidak Ketergantikan Seperti Samuel Bapak Rohani Sama Imam Eli Timotius Sama Paulus Paulus Berkata Timotius Aku Ini Bapak Yoas Bapak Mati Dia Oleh Imam Yoyada Jadi Bapak Bapak Rohani Ini Menggantikan Ayah Dalam Hal Kerohanian Kalau Samuel Bapak Jasmine Masih hidup Tapi Bapak Rohaninya Jadi Dalam Kerohanian Bapak Rohani Jadi Anak Anak Itu Bisa Mendapatkan Peneguhan Dari Kakak Atau Bapak Rohaninya Dengan Keyakinan Yang Dia Sudah Dapatkan Melalui Misalnya Penelusuran Minat Bakat Sekarang Ini Penelusuran Minat Bakat Dengan Berbagai Ilmu Bisa Kalau Datangnya Ke Konsulor Atau Tadi Dia Sudah Rajik Tes Ini Wawancara Lihat Mukanya Grapologi Tadi Sebelum Sebut Grapologi Grapologi Melihat Orang Dari Tulisan Tangan Lihat Jari Bisa Lihat Muka Bisa Ilmunya Beda Beda Orang Lihat Muka Ada Yang Alis Begini Tapi Lebih Kayak Klenik Tapi Itu Ilmunya Grapologi Berdasarkan Data Jadi Kebanyakan Orang Jahat Alis Begini Tapi Belajar Ilmu Begitu Saya Belajar Soal Ilmu Wajah Tapi Saya Hentikan Kenapa Begitu Lihat Orang Jahat Jadi Suka Menghakimi Lihat Alis Begitu Hidupnya Begitu Waduh Untung Lahir Baru Kalau Enggak Pembunuh Jadi Di Indonesia Namanya Doktor Angger Dultom Saya Mena Diajari Sama Dia Saya Gak Mau Perdalam Ini Kenapa Lihat Muka Orang Langsung Baca Oke Balik lagi Jadi Anaknya Boleh Kalau Bapaknya Dalam hati Orang tua Dan ibunya Tidak Bisa Ngasih Guide Gak Bisa Anak Pahlawan Yang Mengarahkan Hidup Ini Kita Bisa Mencari Orang Yang Bisa Mengarahkan Kita Jadi Kalau Saya Dulu Kan Juga Ayah Ibu Saya Bukan Karena Salah Memang Karena Gak Tahu Mereka Guru Tapi Mereka Baik Pengen Kita Bahagia Ada anak Orang tua Pengen Anaknya Gak Bahagia Zaman Itu Top Top Insinyur Kita Suruh Insinyur Tapi Akhirnya Begitu Lulus Apalagi Menikah Orang Manusia Sudah Lepas Dari Orang Tua Dalam Arti Minta Izin Kalau Belum Menikah Anak Harus Minta Izin Dengan Orang Tua Pacarnya Siapa Nikah Dengan Siapa Koliah Dimana Tapi Begitu Menikah Kita Inform Komunikasi Nah Aku sekarang Gak kerja Sebagai Insinyur Lagi Ngapain Buka TK Jauh Sekolah Kok Bukanya TK Nanti 100 cabang Bu Itu Informasi Jadi Boleh Informasi Setelah Kita Menemukan Diri Sendiri Tapi Selama Anak Hidup Sebagai Bawa Orang Tua Kembali Kepertanyaan Sebelumnya Juga Hormati Orang Tuamu Kalau Masih bisa Dikombinasikan Dan Dapat Ide Yaudah Mama Suruh Sekolah Mesin Aku Akan Masuk Masa Aniaya Tiga Setengah Tahun Takut Cepetin Tiga Semester Selesai Asal Bukan Dokter Spesialis Masa Aniayanya Diperpanjang Ya Paling Dokter Tiga Empat Tahun Selesailah Gak Usah Masuk Spesialis Jadi Berbahagialah Berbahagialah Anak-anak Yang orang tuanya Hari ini Bergabung Di kelas Pemuritan Hari ini At least Belajar Dan dapat Pengertian Supaya Bisa Baca Karakternya Mereka Nah Bicara Tentang Itu Tadi Kan Kalau Tadi Itu Orang Tuanya Mau Mengalah Dan Seperti Itu Tapi Ada Faktor-faktor Di luar Sana Itu Yang Kadang Kejadiannya Gak Seperti Itu Gimana Kalau Misalnya Orang tuanya Yang Otoriter Terus Sudah Gitu Anaknya Itu Yang Tipenya Melo Dengan Orang tuanya Otoriter Seperti itu Kan Bahkan Malah Jadi Tekanan Waktu Dia Orang tuanya Maunya Kamu Harus Lakukan Ini 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 Gitu Jadi Kalau Dengan Tekanan Seperti Itu Bukankah Dengan Personality Ini Again Balik lagi Kan Kalau Anaknya Yang Pengertian Bagus Tapi Bagaimana Kalau Misalnya Anaknya Yang Personality Yang Tadi Melo Gitu Dan Akhirnya Malah Leading Ke Depression Ya Memang Kombinasi Orang Tua Kolerik Dominan Luar Biasa Dominan Kalau Dominan Lahir Baru Jadinya Tegas Tapi Kalau Dominan Gak Lahir Baru Kan Jadinya Kasar Keras Lalu Anaknya Melankolik Lembut Sensitive Wah Sensitive Lahir Baru Pekas Suara Tuhan Sensitive Gak Lahir Baru Pekas Perasaan Itu Atau Juga Bukan Orang Tua Anak Suami Istri Suaminya Kolerik Istrinya Melankolik Masa Aniayanya Panjang Banget 50 Tahun Nah Begini Sekali Lagi Kalau Orang Tuanya Kolerik Dominan Anaknya Melankolik Seharap Anaknya Lahir Baru Supaya Melankolik Itu Gak Sampai Luka Jadi Kalau Melo Memang Pembawaannya Begitu Sedih Tertekan Terluka Keseinggung Ngambek Tapi Segera Bangkit Cepat Jadi Orang Melankolik Bertobat Mungkin Gak Langsung Dari Kolerik Tapi Nanti Sisi-sisi Yang lain Sekali lagi Kalau Tempramen Dasar Itu Berubah Jadi Saya Tahun 90 Lulus Kuliah Asesmen Secara resmi Waktu Waktu Kuliah Sudah Tes Sanguin 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 Sampai 90% 15 Tahun Kemudian Sanguin Saya Turun 60% Kolorik 10% Melankolik 30% 2005 Tahun Lalu Saya Tes Lagi Saya Sudah Imbang Bahkan Plagmatik Stabil Saya Yang Paling Tinggi Itu 35% Sanguin Malah Tinggal 30% Tapi Dalam Kondisi Sehari-hari Yang Muncul Adalah Sanguin Tapi Kestabilan Saya Kayak Gini Bangkrut Ya Stabil Anak Ini kan Covid Hatinya Tenang Jadi Makanya Begitu Di tes Sekarang Ini Saya Empat Ketemperamen Sudah Mulai Imbang Kolorik Yang Jarang Muncul Tapi Secara Di tes Bapak Koloriknya 20% Jadi Artinya Apa? Saya Mengalami Perubahan Yang Kalau Saya Lihat Kolanya Paling Ngetes Yang Benar-benar 90 2005 2020 Hampir 15 Tahun Sekali Artinya Berubah Dan Memang Berubah Ke arah Tuhan Isus Maka Melankolik Ini Memang Harus Mengalami Perubahan Dan Memang Untuk Itulah Sebenarnya Kita Ditaruh Dalam Sebuah Keluarga Kalau Orang Bilang Besi Saling Merubah Tapi Merubah Itu Alangkah Bagusnya Ketika Kita Lahir Baru Lalu Kita Mau Berubah Menjadi Seperti Tuhan Isus Kalau Kita Bicara Seperti Tuhan Isus Seperti Apa Yang Kayak Di Alkitab Alkitab Susah Saya Kasih Deskripsi Psikologis Tuhan Isus Deskripsi Psikologis Tuhan Isus Bagi Saya Tuhan Isus Sangung Plagmatik Melankolik Kolerik Empat Empat Imbang Sama-sama 25% Gak Ada Negatifnya Positifnya Semuanya Itulah Tuhan Isus Kita Bergerak Ke arah Itu Bahkan Pergerakan Kita Bisa Diukur Dites Saya Berubah Apa Yang Kurang Kalau Kita Bisa Begitu Secara Manajemen Profesional Kita Membawa Diri Kita Pada Perubahan Yang Terarah Saran Saya Bagi Yang Orang Orang Saya Dulu Sangwin Mentok 90% Sangwin Tidak Rapi Sekarang Rapi Sekarang Teliti Saya Sekarang Bisa Jadi Direktur Keuangan LSP Animasi Mana Bisa Orang Sangwin Jadi Direktur Keuangan Karena Melankolik Saya Sudah Bagus Mana Bisa Melukis Dengan Detail Kalau Orang Sangwin Melukis Ekspresionis Saya Punya Lukisan Saya Tahun 80% Di Rumah Ini Ada Satu Yang Masih Saya Bawa Tapi Di Solo Masih Banyak Gayanya Melukisnya Pakai Sekop Orang Dulu Lebih Bagus Sanggumin Banget Sekarang Lukisan Saya Bikin Kuda Sampai Dulu Rambut Jenggot Jadi Bikin Satu Satu Melankolik Banget Itu Karena Saya Berubah Artinya Orang Orang Yang Ekstrim Kadang Tuhan Tempatkan Dalam Penganiayaan Entah Pasangan Entah Orang Tua Supaya Kita Berubah Dan Menurut Saya Melankolik Tidak Mati Gara Bapaknya Kolorik Tapi Kalau Tidak Lahir Baru Mati Tidak Tapi Menderita Kalau Lahir Baru Tidak Menderita Hanya Manusiawi Sedih Merasa Stres Tapi Dengan Cepat Bangkit Lahir Baru Karena Orang Lahir Baru Punya Kekuatan Untuk Berubah Plus Komunitas Selain Komunitas Selalu Lahir Baru Dan Komunitas Melankolik Ini Harus Komunitas Positif Yang Bisa Menerima Dia Memberikan Dia Dorongan Pengertian Untuk Menerima Orang Tuanya Kalau Kamu Yang Bener Jelaskan Kepada Kolorik Itu Logis Jadi Pola Otak Tadi Itu Juga Ada Hubungannya Jadi Kalau Seadanya Tidak Efektif Tadi Kalau Tidak Asesmen Kalau Kita Lihat Temperamen Dasar Sanggungin Logis Melankolik Lebih Perfeksionis Aturan Atau Prinsip Sanggungin Lebih Kerasa Senang Melakukan Senang Jadi Ada Benang Merah Ada Walaupun Secara Referensi Ilmiahnya Tidak Ada Tapi Saya Mencoba Membandingkan Antara Sanggungin Melankolik Dengan Pola Otak Tadi Kan Kolorik Logis Ini Itu Bisa Sedikit Menyambung Kolorik Prinsipnya Kuat Kalau Kolorik Logikanya Kuat Kalau Sangguin Otaknya Otak Senang Dan Seterusnya Kembali lagi Kepada Anak Yang Sensitif Karena Orang Tuanya Kolorik Itulah Kenyataan Hidup Hidup Ini Tidak Misalnya Melankolik Alangkah Indah Punya Suam Punya Ayah Melankolik Yang Bisa Memahami Sama Beradak Suami Istri Istri Melankolik Lalu Suami Melankolik Seadanya Punya Suami Melankolik Bisa Saling Memahami Tidak Bagus Sama-sama Melankolik Bertengkar Sedikit Saja Menangis Bersama-sama Jadi Sebenarnya Perubahan Itu Harus Dimulai Dari Dirinya Sendiri Dan Juga Yang Pasti Ada Pertolongan Dari Sekitarnya Kalau Memang Bukan Orang Tuanya Bicara Tentang Pertolongan Pastinya Orang Tua Terbaik Buat Anak-anak Dan Orang Tua Cenderung Kita Mau Menambahkan Nilai Di Anak Kita Mungkin Kalau Lagi Kecil Kita Tambahin Dengan Ikuti Aktivitas Ikut Kumon Ikut Renang Ikut Segala Macam Sports Yang Mau Dilakuin Tapi Kalau Misalnya Ini Pertanyaan Juga Dari Salah Satu Peserta Kita Kalau Misalnya Anaknya Itu Tidak Mau Ikut Dari Semua Yang Kita Mau Kasih Ke Mereka Dengan Ikut Les Les Itu Apakah Kita Harus Membiarkannya Aja Kita Ikutin Kemauan Mereka Untuk Tidak Melakukan Aktivitas Itu Orang Tua Anak Adalah Anak Maunya Yang Enak Maunya Yang Senang Maunya Yang Happy Seharusnya Maka Orang Tua Adalah Sebagai Pahlawan Sebagai Pemimpin Yang Harus Punya Otoritas Bahkan Dalam Beberapa Hal Kalau Yang Betul Bener Kan Boleh Memaksa Boleh Melarang Boleh Menghukum Apalagi Kalau Aktivitas Itu Misalnya Berbahaya Atau Dosa Atau Sebuah Kesalahan Komunitasnya Penjudi Perokok Jadi Orang Tua Tetap Memang Kalau Remaja Harus Menjadi Sahabat Anak Tapi Tetap Orang Tua Punya Tongkat Komando Dimana Orang Tua Boleh Dengan Tujuan Baiknya Kalau Pendekatan Yang Sebenarnya Dengan Pendekatan Yang Sesuai Kalau Mulai Memahami Komunikasi Tadi Jadi Komunikasi Itu Ada Berdasarkan Berkomunikasi Sesuai Keunikan Otak Si Anak Mengambil Keputusan Ini Memang Pelajar Yang Sangat Detil Sehingga Istilahnya Dalam Pelajaran Sekuler Ini Dipakai Untuk Para Sales Nama-nama Judul Training Menjual Tanpa Ditolak Diajari Bagaimana Berbicara Itu Tidak Ditolak Karena Dengan Diajarkan Berbicara Sesuai Dengan Logika Lawan Bicara Dan Ada Beberapa Trik Membuat Orang Ini Logikanya Mana Dengan Mengajukan Dua Tiga Pertanyaan Liburan Kemana Sukanya Apa Atau Suruh Nulis Pernah Beli Barang Ini Kenapa Temanku Banyak Yang Pakai Referensi Otak Senang Kenapa Sebelum Beli Ini Pernah Punya Mobil Yang Lain Kenapa Itu Mesin Bagus Bangun Speknya Begini Berarti Tipenya Data Logikanya Kuat Ada Beberapa Pertanyaan Yang Bisa Membuat Kita Tahu Otak Jenis Ini Lalu Ngomong Dengan Tepat Sekali Tidak Semua Orang Punya Kemampuan Seperti Itu Tentu Tentu Tidak Perlu Jalur Memaksa Tapi Seandainya Tidak Punya Kemampuan Seperti Itu Mencoba Sudah Ngomong Sama Anak Selama Ini Ngomong Salah Maka Menurut Saya Dengan Kita Belajar Seperti Ini Coba Bicara Lagi Sama Anak Tapi Kali Ini Cara Berbicaranya Berbicara Menyuruh Anak Supaya Dia Mengambil Keputusan Kita Ganti Strategi Yang Kita Ajarkan Untung Senang Prinsip Tapi Kalau Itu Sudah Dilakukan Dan Biasanya Ini Ilmu Komunikasi Lebih Tajam Tetap Boleh Namanya Orang Tua Memang Ada Anak Yang Harus Dipaksa Seperti Di Pabrik Buruh Harus Dikerasi Bos Harus Marah Tapi Ketika Bos Manajer Dulu Sebelum Saya Bangkrut Kita Trading Dan Saya Punya Banyak Supplier Supplier Saya Banyak Pabrik Korea Namanya Buruh Di Indonesia Kalau Nggak Dikerasi Jam Istirahat 15 Menit Rokok Dulu Sholat Dulu Apalagi Kita Nggak Sholat Kalau Sholat Beneran Tidak Apa-apa Padahal Diatur Sebenarnya Jam Sholat Sholat Sudah Diatur Tadi Manajernya Orang Korea Waduh Minta Ampun Teriak Teriak Keras Marah Lalu Saya Bertamu Di Pabrik Itu Habis Dia Marah Marah Lalu Manajernya Marah Menemuin Saya Dari Marah Langsung Ketawa Bapak Tadi Marah Main Drama Kalau Nggak Marah Nggak Menurut Dia Artinya Dia Marah Itu Tidak Emosi Dia Marah Itu Dia Nggak Benci Sama Karyawan Hari Sabtu Pas Hari Libur Dia Ajak Karyawannya Main Bola Ayo Itu Berarti Dia Marah Yang Profesional Dia Tidak Benci Bahkan Tidak Emosi Jadi Saatnya Marah Marah Sama Karyawan Sama Kita Di Rumah Bisa Gitu Bukan Berarti Pura-pura Tapi Kadang Enggak Kita Marah Sama Anak Sama Suami Masih Kebawa Marah Sama Emosi Masih Kebawa Kemana-mana Harusnya Kita Boleh Marah Profesional Ini Kalau Saya Harus Marah Sama Anak Supaya Dia Nur Supaya Dia Minum Obat Supaya Dia Lakukan Apa Yang Saya Mau Itu Boleh Jadi Memang Itu Juga Dibolehkan Karena Untuk Umur Tertentu Kondisi Tentu Anak Kondisi Tentu Anaknya Sudah Tanjir Luka Hati Atau Apatis Mau Dipakai Ilmu Komunikasi Yang Tadi Masih Belum Mentok Jadi Boleh Darurat Paksa Dulu Dokter Kadang-kadang Paksa Dulu Anaknya Jadi Kita Bisa Intervensi Jadi Dokter Melakukan Intervensi Demi Cintanya Kepada Pasien Suruh Makan Tidak Dikebukin Di Infus Tapi Itu Intervensi Itu Boleh Dokter Boleh Intervensi Kepada Pasien Orang tua Boleh Intervensi Kepada Anak Karena Itulah Sebenarnya Otoritas Dan Wawanan Orang tua Terhadap Anaknya Oke Kalau Bahasa Saya Bukan Marah Tapi Lebih Ditegasin Kalau Di Sini Istilahnya Di Marketplace Juga Kita Harus Bisa Keep Our Straight Space Dalam Situasi Tertentu Karena Apa Yang Mau Kita Sampaikan Itu Juga Harus Cocok Sama Body Language Kita Gitu Jadi Gak Mungkin Kalau Kita Mau Menekankan Sesuatu Terus Kita Ketawa Ketawa Kayak Gitu Kan Jadi Message Kurang Nangkep Jadi Mungkin Orang tua Juga Perlu Mengalah Tapi Tapi Tentu Tentu Bukan Terserah Apa Yang Anaknya Mau Silahkan Gitu Kan Dan Itu Bener Banget Ada Dari Cara Bawaan Kita Dan Apa Yang Kita Sampaikan Ke Mereka Itu Juga Harus Sing Jadi Enggak Kontradik Nah Tadi Bicara Tentang Membantu Anak Kita Dalam Pengembangannya Mereka Dengan Ekstra Kulikuler Dan Seperti Itu Sebenarnya Sampai Umur Berapa Kita Harus Intervensi Di Dalam Kehidupannya Mereka Kalau Idealnya Kita Bicara Ideal Harusnya 12 tahun Sudah Berhenti 12 tahun Itu Belum Dewasa Tapi Sudah Mulai Punya Cita-cita Sudah Punya Pola Jadi Di bawah 6 tahun Kita Boleh Full Intervensinya Boleh Banyak Kita Seorang Gembala Yang Memberikan Teladan Dan Sebagai Bos Yang Intervensi Anak Jadi Gak Boleh Begini Kuncir 2 Rambutnya Dipotong Pendek Dia Gak Mau Coba Dulu Kita Potong Dia Senang Anak Jangan Ada Yang Grotak Mau Dipotong Rambutnya Jadi Di 0-6 Itu Kita Gembala Yang Terutama Memberi Teladan Bangun Relasi Masa Relasi Tapi Boleh Intervensi Banyak Hal 6-12 Gembala Dan Guru Karena Anak Mulai Bertanya Kenapa Karena 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 Kalau Di bawah 6 tahun Pokoknya Nurut Percaya Sama Mama Dia 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 Mencoba Bener Makanya Makan Ini Gak Enak Belum Dicoba Coba Kita Paksa Terus Tapi Kita Cinta Jadi Gembala Yang Memberikan Teladan Intervensi Banyak 0-6 6-12 Kita Mulai Tambah Dengan Guru Karena Waktu Kita Maksa Dia Gak Mau Kenapa Karena Jangan Lagi Pokoknya Karena 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 Dengan Tambahan Ilmu Karena Menyenangkan Karena Menguntungkan Penjelasannya Makin Jadi Itu Guru Ini Masa Intervensi Masih bisa 6-12 Guru Di sekolah Intervensi Murid Reward And Punishment Nilainya Bagus Dipuji Nilainya Jelek Dimarahi Bikin PR Dipuji Gak Bikin PR Dimarahi Tapi Reward And Punishment Ini Short Term Jangka Pendek Karena Orang Harusnya Belajar Karena Cita-citanya Belajar Karena Dia Sadar Ini Kebutuhannya Makanya 6-12 Ini Kita Gak Boleh Bilang Kalau Kamu Pandai Mama Bangga Jangan Kalau Kamu Pandai Masa Depanmu Luar Biasa Kalau Kamu Pandai Temanmu Cinta Kamu Kalau Kamu Belajar Jadi Harus Demisi Anak Ini Untuk Masa Depanku Kalau Salah Kalimat Kalau Kamu Pandai Mama Bangga Ini 6-12 12 Tahun Harusnya Orang Tua Bukan Intervensi Tapi Monitor Kontrol Jadi Sahabat 17 Tahun Ke Atas Jadi Coach Bahkan Anak Yang Mengambil Keputusan Nia Kamu Mau Dokter Atau Mau Bisnis Itu Yang Aku Bingung Bagus Coba Kamu Ketemu Dokter Yang Bahagia Papa Bikin Apoyment Habis Nanti Ketemu Coach Yang Bahagia Karena Saya Nggak Mau Subjektif Karena Saya Pengen Dia Coach Cari Dokter Yang Tidak Bahagia Banyak Dokter Bahagia Nah Jangan Dokter Susah Malam Ditelepon Orang Nggak Bisa Istirahat Itu Dokter Stres Itu Salah Jurusan Cari Dokter Yang Bahagia Jadinya Bercerita Bahagianya Pak Aku Menjadi Dokter Tunggu Dulu Kan Belum Ketemu Coach Sudah Mantep Tunggu Ketemu Dia Coach Pak Nanti Malam Bisa Ketemu Lagi Nggak Wah Nyambung Nyamanya Lebih Happy Ketemu Dokter Akhirnya Dia Mengambil Keputusan Nomor Satu Nia Pak Aku Mantap Mengambil Jurusan Bisnis Kamu Yang Keputusan Itu Anak Di atas 17 Tahun Kita Tidak Intervensi Untuk Mengambil Keputusan Tapi Kita Mengarahkan Membimbing Dia Mengambil Keputusan Dengan Benar Tapi Kalau Masih Playgroup Jangan Kasih Kesempatan Anak Mengambil Keputusan Mau Es Krim Atau Susu Pasti Pilih Es Krim Mau Belajar Main Pilih Terserah Kamu Mama Menghargai Kamu Tidak Boleh Main Ini Jamnya Belajar Jadi Kalau Umurnya Beda Beda Jadi Kita Masih Boleh Intervensi Waktu Dibawa 6 Tahun 6 Sampai 12 Kita Membuat Peraturan Membangun Kepiasaan Nah Harusnya Ini Selesai 6 Sampai 12 Repotnya Kalau Ini Tidak Dilakukan Pada Masa Itu Kita Harus Mengulangi Tapi Mengulangi Dengan Berbeda Kalau Sudah 12 Tahun Tidak Bisa Lagi Repot And Punishment Ngikut Peraturan Dipuji Gak Ngikut Peraturan Dikebukin Gak Bisa Bisa Kita Pukul Pantat Anak Umur 12 Jadi Kalau Idealnya Memang Kita Bisa Ngikutin Pola Parenting Ini Punya Anak Sekarang Jadi Bisa Ngikutin Dari Awal Kita Belajar Memang Belajar Itu Modulnya Tapi Pelan-pelan Ikut Komunitas Bergerja Di mana Banyak Pembelajaran Seminar Pengajaran Begini Istilahnya Kita Belajar Praktis Hidup Praktis Sehari-hari Yang Akan Mengubah Pasti Akan Ada Dampak Silahkan Lanjutkan Jadi Berarti Orang Tua Pun Apa Namanya Orang Tua Pun Itu Oke Mungkin Kita Kembali Tadi Setuju Nggak Dengan Ini Kan tadi Bicara Tentang Kebiasaan Gitu Kan Dan Saya Percaya Banget Kalau Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Keluarga Kebiasaan Kebiasaan Kita Itu Yang Membentuk Karakter Karakter Anak Jadi Kan Enggak Setiap Kali Kayaknya Ini Anak Kenapa Dia Jadi Pendiem Kayak Gini Kenapa Dia Nggak Mau Bersosialisasi Tanpa Disadari Orang Tuanya Menawarkan Cara Membesarkan Anak Yang Seharusnya Nggak Sesuai Contoh Seperti Ini Dari Mereka Kecil Kalau Sekarang Kebanyakan Yang Saya Perhatiin Kalau Nangis Kasih Aja iPad Kalau Nggak Mau Makan Kasih Aja iPad Kalau Misalnya Nggak Mau Duduk Diam Kasih Aja iPad Dan Buat Saya Itu Bukan Jalan Keluarnya Jadinya Kebiasaannya Mereka Terlatih Untuk Yaudah Duduk Aja Diam Liatin iPad Supaya Jadi Satu Kebiasaannya Mereka Tanpa Disadari Bukannya Itu Orang Tuanya Buat Anak Anak Jadi Introvert Jadi Begini Mendide Anak Adalah Memang Membangun Kebiasaan Nah Ini yang Orang tua Perlu Sadar Karena Kebiasaan Akan Jadi Karakter Kebiasaan Bola Makan Kebiasaan Doa Sebelum Makan Kebiasaan Olahraga Maka Orang tua Perlu Sadar Apa Yang Mau Dibangun Pada Anak Satu Hari 24 Jam Satu Bulan 30 Hari Ada Kegiatan Yang Tidak Harian Tapi Ini yang Perlu Orang tua Kayak Duduk Sebentar Merenungkan Apa sih Yang Diajarkan Kepada Anak Misalnya Olahraga Mau Dibikin Harian Atau Mingguan Mingguan Seminggunya Berapa Kali Tiga Kali Hari Apa Jadi Nanti Ini Yang Orang tua Perlu Perlu Duduk Sebentar Untuk Membuat Kurikulum Parentingnya Supaya Anak Itu Nanti Tetap Dikasih Waktu Untuk Gadgetnya Tapi Dia harus Ada Waktu Untuk Olahraganya Untuk Bermain Dengan Teman Sehingga Orang tua Waktu Mengarahkan Kebiasaan Ini Sudah Dimasukkan Memang Menjadi Susah Hari-hari Ini Gara-gara Pandemi Misalnya Dimana Mau Diarahkan Main Rumah Teman Main Dengan Teman Waduh Jangan Kakeknya Ada yang OTG Atau Kakaknya Yang Suka Peluyuran Memang Jadi Berbeda Kita Sehingga Mungkin Menjadi Internal Keluarga Dalam Kondisi Yang Normal Atau Mungkin Sudah Di Kota-kota Di Mana Nggak Seperti India Sekarang Lagi Parah Atau Indonesia Lagi Parah 20.000 Perkasus Perhari Jadi Memang Pola Itu Terbentuk Sebenarnya Pola Itu Terbentuk Cepat Sekali Itu Sebenarnya Pola Makan Dalam 21 Hari Begitu Kita Makan Sesuatu Terus Menerus Sampai Akhirnya Kita Merasakan Enaknya Dan Kebiasaan Jadi Kebutuhan Kita Olahraga Kalau Bukan 21 Hari 21 Kali Kalau Makan 21 Hari Setiap Hari Sel Tubuh Kita Rusak Setiap Hari Sel Yang Baru Dibentuk Ketika Sel Yang Rusak Itu Dibentuk Dengan Makanan Yang Sehat Maka 21 Hari Sudah Terlihat Hasilnya Begitu Hasilnya Terlihat Akhirnya Kita Menjadi Biasa Atau Sepedaan Bahkan Sampai 21 Kali Kadang 5 Kali Sepedaan Asik Juga Sepeda Kalau Sama Keluarga Bisa Asik Sepeda Sama Teman Pelayanan Seumuran Sekali Pertama Malas Panas Belum Punya Sepeda Pinjem Enggak Enak Begitu Kebiasaan Dipinjemin Beli Sendiri Sepeda Jadi Kadang Orang Itu Perlu Merasakan Dulu Orang Tua Yang Nanti Kalau Sudah Pertama Misalnya Orang Tua Ngan Nganter Anak Sepedaan Sampai Akhirnya Anak Ternyata Di sana Ada Danau Yang Bagus Ternyata Naik Sepedaan Kita Selama Ini Naik Mobil Ternyata Nyebrang Jembatan Ternyata Dari Jembatan Viewnya Bagus Banget Pokoknya Anak Akan Mengeksplorasi Dan Menemukan Kesenangan Baru Sesuai Dengan Tipenya Masing Ternyata Ada Cafe Lalu Ketika Orang Tua Tidak Sempat Lagi Dan Anak Sudah Merasakan Enaknya Contohnya Sepedaan Dia Nanti Sepedaan Dengan Temannya Orang Tua Bisa Mulai Mikir Ngari Anak Apalagi Pelayanan Kembali Soal Otak Si Anak Anak Untung Selain Sepedaan Melayan Itu Banyak Untungnya Sekali Dua Kali Tiga Kali Banyak Senang Tentu Anak Senang Musik Senang Anak Itu Apa Yang Dicari Obsesi Hidup Senang Untung Atau Dia Mau Puas Otak Anak Yang Otak Pikir Kuat Sekali Kebanyakan Pendiam Pendiam Saya Banyak Ngomong Begini Bikir Nggak Kuat Orang Yang Mikir Kuat Kebanyakan Nggak Banyak Ngomong Kalau Double Dua Itu Orang Yang Biasanya Membingung Ya Orang Pendiam Itu Kebanyakan Banyak Mikir Gimana Kalau Punya Suami Anak Yang Pendiam Ternyata Dia Banyak Mikir Nah Maka Supaya Dia Ngobrol Ngomong Kasih Makanan Pada Pikirannya Begitu Ngomong Yang Ternyata Otaknya Aktif Ngomong Dia Karena Orang Yang Otaknya Pikirannya Kuat Nggak Suka Diajai Ngomong Soal Rasa Ibu Punya Suami Otaknya Pikirannya Kuat Sudah Makan Pak Ikan Masih Enak Ini Pertanyaan Enggak Bermutu Masa Ikan Ditanya Enggak 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 Coba Kasih Pertanyaan Yang Lebih Berbobot Kenapa Kamu Lebih Senang Ikan Tuna Daripada Ini Kenapa Dijawab Karena Itu Ikan Hidup Di bawah Laut 0 derajat Di bawah Air Laut Minyak Nol derajat Enggak Beku Jadi Kalau Itu Kita Makan Itu Dikasih Pertanyaan Yang Berbobot Kenapa Ikan Ini Lebih Sihat Yang Ini Pikirannya Muter Dia Ngomong Soal Minyak Soal Daya Beku Ternyata Ngoceh Banyak Banyak Ngomong Itu Kayaknya Cocok Untuk Untuk Para Peserta Kita Karena Orang Orang Kita Biasanya Cocok Dengan Bicara Yang Membawa Keuntungan Jadi Untung Buat Para Orang Tua Yang Bergabung Pada Malam Hari Ini Jadi Mendapatkan Ilmu Yang Luar Biasa Seneng Banget Ngomong Sama Dr. Jarrett Karena Kita Bisa Bongkar Aplikasikan Supaya Kita Bisa Mengarahkan Anak Anak Kita Dengan Tepat Ini Dikarenakan Waktu Sungguh Sayang Banget Tapi Saya Sungguh Percaya Kita Masih Akan Punya Sesi Sesi Kedepannya Nantinya Untuk Bongkar Lebih Banyak Lagi Mungkin Ada Kata-kata Terakhir Yang Dr. Jarrett Mau Sampaikan Untuk Para Orang Tua Yang Menyaksikan Kelas Pemuritan Pada Malam Hari Ini Kita Tidak Mungkin Menjadi Orang Tua Yang Sempurna Tapi Kita Bergerak Ke arah Itu Sangat Wajar Menjadi Orang Tua Yang Salah Anak Akan Memahami Kesalahan Kita Tapi Jangan Jadi Orang Tua Yang Jahat Sangat Wajar Kita Tidak Mengerti Teknologi Anak Lebih Pinter Gadget Kita Punya Masalah Dengan Gadget Kita Tanya Sama Anak Anak Paham Kita Bodoh Tapi Anak Gak Paham Kalau Kita Jahat Jadi Kita Harus Jadi Orang Tua Yang Baik Orang Tua Yang Baik Itu Tidak Terlalu Pinter Banget Tidak Masalah Pinter Itu Perlu Belajar Saya Belajar Terus Kapan Pinter Tapi Mulailah Dengan Orang Tua Yang Baik Karena Kalau Kita Baik Mungkin Anak Pinter Jadi Kita Orang Tua Yang Baik Yang Selalu Mau Menerima Kalau Kita Memahami Dan Menerima Kekurangan Anak Anak Juga Memahami Kekurangan Kita Yang Pasti Tapi Ayo Kita Selalu Belajar Dengan Belajar Maka Kita Yang Tidak Sempurna Kita Akan Menjadi Orang Tua Yang Lebih Baik Dan Lebih Baik Lagi Dan Ada Sedikit Perubahan Yang Kita Alami Karena Kita Belajar Kita Mengalami Perubahan Gaya Parenting Kita Mengalami Perubahan Cara Nidik Anak Anak Melihat Sedikit Aja Perubahan Itu Sama Dengan Bahagianya Kita Melihat Perubahan Si Anak Kalau Kita Melihat Anak Berubah Kita Senang Sangat Ketika Anak Akan Menyadari Kita Nggak Usah Ngaku Aja Anak Ada Baiknya Kita Nggak Usah Ngaku Kita Berubah Biar Anak Sadar Beda Beda Sekarang Menggunakan Pola Otaknya Dia Jadi Bapak Mama Atau Bapak Sekarang Secara Ngomongnya Beda Cocok Karena Kita Customize Anak Tiga Kita Berbicara Dengan Tiga Kalimat Yang Berbeda Untuk Sama Tujuan Yuruh Belajar Matematika Sama Sama Ngajak Melayani Kita Berbicaranya Berbeda Dan Ketika Anak Merasakan Satu Poin Itu Nanti Relasi Makin Berbentuk Terus Percaya Saya Kita Tidak Ada Yang sempurna tiba-tiba. Kan saya juga enggak langsung seperti ini sekarang. Tapi kita terus belajar. Dengan terus belajar, kita akan terus berubah. Kita tidak boleh berhenti berubah. Kecuali sudah menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya sudah seperti Tuhan Yesus, Pak. Oke, segera kita salipkan. Sebelum kita sempurna, kita harus terus belajar dan saya percaya tidak ada satupun yang sudah sempurna. Terus ikutin acara-acara yang diadakan oleh gereja dalam program-program pemulitan pembelajaran seperti ini. Tuhan memberkati. Luar biasa. Jadi, buat setiap kita jangan pernah putus asa. Ayo, dengan terus belajar begini, komunitas kita dan kebenaran firman dan pertolongan Tuhan. Kita pasti akan menjadi keluarga yang jauh lebih baik, keluarga yang bahagia. Anak-anak kita seperti anak mana di tangan palawan yang akan sukses di bumi dan di surga. Dan terima kasih buat Pak Jarod, juga terima kasih buat Ika, Pak Erwin, dan semua peserta yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan siaran ulangnya di YouTube maupun yang ada di Facebook Live. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah kami terima, baik Tuhan melalui pengajaran maupun melalui sesi tanya-jawab, akan menjadi sebuah insight buat setiap kami, wawasan dan juga pembelajaran. Kami tahu bahwa kami bukan orang tua yang sempurna, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus, roh kudus yang jauh lebih berkuasa, yang akan menyempurnakan, menolong setiap kami. Asal kami mau terus diubah, menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka Engkau akan mengubah, memampukan, dan menolong kami. Kami yang kekurangan hikmat, kami minta kepada Tuhan, sumber segala hikmat, maka Tuhan akan mencurahkan hikmat sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai bapak rohani, ibu rohani, siapapun, kakak rohani, yang akan betul-betul menjadikan anak-anak panah ini menjadi anak panah yang tepat sasaran. Hanukra Tuhan menyertai, berkat Tuhan dicurahkan, mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapak, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas saudara sekalian, diberkati untuk menjadi seluruh berkat, dimanapun kita berada. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amen, Amen, Amen. Tuhan memberkati, jangan lupa,